Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 110. Sementara itu seorang yang lain berkata bersungguh-sungguh nanti, setelah guru em memanggil empu kamenjangan dan empu sidikara, lalu apa yang akan dilakukannya? Apa pula yang harus kami lakukan? Menghukum empu sidikara beramai-ramai. Entahlah jawab yang lain apapulah maksud guru dengan menebus kekalahan? Apakah kita harus bertempur melawan anak muda yang telah mengalahkan empu kamenjangan itu atau guru sendiri yang akan melakukannya atau apa? Tetapi mereka pun terdiam ketika mereka melihat orang beranggut putih yang mereka sebut sebagai guru itu. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun sama sekali tidak berbicara apapun juga selain ememesan makanan dan minuman serta eminta agar kuda-kuda mereka juga dirawat. Namun anak-anak muda itu terkejut ketika orang berjanggut putih itu tiba-tiba saja berdiri dan melangkah mendekati mereka. Sambil duduk di dekat mereka, orang itu bertanya anak-anak muda itu akan pergi ke mana atau dari mana? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ememang menjadi agak bingung. Sudah tentu mereka tidak akan emeni ebut bahwa salah seorang di antara mereka adalah Mahisa Pukat. Kebetulan itu harus mereka tanggapi dengan sangat berhati-hati. Namun ternyata bahwa Mahisa Murtilah ye yang eme menjawab kami baru saja menempuh perjalanan dari Bumiagara. Tanda petik. Bumiagara orang itu mengerutkan dahinya. Kemudian ia pun bertanya kalian akan pergi ke mana? Kembali ke Singasari jawab Mahisa Murti. Apakah kalian anak-anak Singasari bertanya orang itu? Bukan jawab Mahisa Murti. Kami adalah orang sangling. Tetapi ada saudara kami yang tinggal di Singasari. Sudah agak. Lama kami tinggal bersama saudara kami itu. Orang tua itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya apakah kalian semua bersaudara? Ya jawab Mahisa Murti bahkan masih ada saudara kami yang lain. Orang itu mengangguk-angguk. Lalu katanya kenapa kalian tidak memilih jalan ye yang lebih dekat? Kami sudah terbiasa menempuh jalan ini, jawab Mahisa Murti. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Semu dan Mahisa Amping Ye yang tanggap akan jawaban dua. Mahisa Murti telah emengarang nama-nama bagi diri emereka masing dua. Untunglah bahwa orang itu tidak bertanya nama mereka seorang demi seorang. Bahkan kemudian orang tua itu telah bangkit dan mendekati murid-muridnya sambil berkata marilah. Kita lanjutkan peijalanan. Sejenak kemudian, setelah eme bayar harga makanan dan eme inuman mereka, maka orang-orang itu pun segera meninggalkan kedai itu. Selain gurunya, maka emereka berjumlah lima orang. Seorang di antara emereka, yang termuda, adalah orang yang gemuk itu. Demikian emereka pergi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan mereka telah terlepas dari intayan sekelompok serigala yang lapar. Adalah kebetulan sekali kita bertemu di sini berkata Mahisa Pukat. Hanya terjadi satu dari seribu peristiwa jawab Mahisa Murti namun eme embewat hati ini eme menjadi berdebar-debar. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya jika aku sempat bertemu lebih dahulu dengan Empu Sidikara. Kau coba sajalah berkata Mahisa Murti sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan. Tanda petik. Aku akan langsung singgah di rumah Empu Sidikara mengabarkan rencana yang kita dengar tadi. Baiklah aku orang-orang itu tentu akan singgah lebih dahulu di rumah Empu Kamenjangan. Baru kemudian eme mereka akan eme memanggil Empu Sidikara. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya ia menjadi tergesa-gesa menelesaikan makan dan eme inumnya. Demikian mereka selesai, maka mereka pun segera eme persiapkan diri. Agaknya kuda mereka pun telah cukup beristirahat. Telah cukup pula makan dan minum sebagaimana mereka sendiri. Perjalanan eme mereka tidak lagi sekedar melarikan kuda mereka di tengah-tengah bulat. Tetapi mereka telah melarikan kuda eme mereka lebih kencang, meskipun tidak berpacu seperti dipacuhan kuda. Setelah menempuh perjalanan panjang, maka seperti yang direncanakan Mahisa Pukat tidak singgah dulu di rumah ayahnya. Tetapi ia langsung eme menuju ke rumah Empu Sidikara. Karena itu ketika Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping datang. Sepertinya ada bagian cerita yang terlewatkan, apa kesan ia engkau dapatkan pada Empu Sidikara itu? Seperti saudara-saudara seperguruannya, Empu Sidikara merasa bahwa gurunya telah berubah, jawab Mahisa Pukat ia berharap bahwa ia dapat berbicara dengan baik. Tetapi tanggapannya eme memang sama seperti saudara-saudara seperguruannya yang lain tentang Empu Kamenjangan Empu Kamenjangan eme memang terlalu manja, sehingga kadang-kadang ia tidak berdiri beralaskan kenyataan. Seperti sikapnya Dika Satrian. Bahkan ia pun ikut eme manjakannya ketika ia eme inta menjajagi ilmuku. Kenapa ia mendapat perhatian khusus dari gurunya bertanya Mahondra. Ia dianggap murid terbaik oleh gurunya jawab Mahisa Pukat ia eme punyai beberapa kelebihan, sehingga ia mendapat perhatian khusus. Mungkin gurunya menumpahkan harapannya atas kelangsungan perguruannya kepada Empu Kamenjangan. Kesempatan Empu Kamenjangan menyusupkan ilmunya lewat para bangsawan muda di Kasatrian, ia berharap. Bahwa ilmunya akan eme menjadi ilmu yang paling berpengaruh. Para bangsawan itu kelak akan eme megang kepemimpinan di Singasari. Sementara itu eme mereka adalah orang-orang yang eme miliki landasan ilmu dari perguruan empu Kamenjangan. Tanda petik. Mahondra eme ngangguk-ngguk. Namun kemudian ia berkata jika demikian eme akakau harus berhati-hati Mahisa Pukat. Mungkin orang itu akan berbuat apa saja untuk merebut KM Bali kedudukannya. Mungkin eme mereka tidak segan-segan berbuat lecik dan mengabaikan harga dirinya untuk mencapai keinginannya, menemis KM Bali dinding Kasatrian. Tetapi pangeran kuda Pratama bukan seorang yang pendiriannya mudah goyah. Besok aku akan eme berikan laporan tentang kedatangan guru em Puka Menjangan serta apa yang ia inginkan, berkata Mahisa Pukat. Baiklah Mahondra mengangguk-angguk eme meskipun demikian kau harus tetap berhati-hati. Demikianlah, maka malam itu Mahisa Pukat bermalam di rumah ayahnya. Ia masih ingin banyak berbicara dengan Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Memang sampai lewat tengah malam mereka berbincang tanpa habis-habisnya. Ada saja yang mereka bicarakan. Tentang padepokan bajerasata, tentang hubungan padepokan itu dengan padukuhan-padukuhan sekitarnya dan juga tentang Kasatrian Singasari. Namun malam menjadi semakin larut, maka Mahendrap pun eme eme peringatkan Mahisa Pukat, bahwa besok ia masih harus melakukan kewajibannya yang sudah ditinggalkan sekitar sepekan. Ketika matahari terbit di keesokan harinya, maka Mahisa Pukat telah siap untuk pergi ke Kasatrian. Ia eme 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 Mahisa Murti untuk tinggal beberapa hari di Kota Raja. Pada satu kesempatan aku akan mengajak kalian ke Kasatrian Singasari. Kalian dapat bertemu dan berbicara dengan pangeran kuda Pratama yang pernah menyetujui kehadiran Mahisa Murti di Kasatrian. Kau akan dapat berbicara langsung dan eme eme berikan alasan-alasanmu kenapa kau tidak dapat bertugas di Kasatrian berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti eme eme ngangguk-angguka. Katanya baiklah. Aku akan menunggu kesempatan itu. Tentu tidak akan lama besok atau lusa berkata Mahisa Pukat pula sementara itu kau dapat membawa Mahisa Semu dan Mahisa Amping melihat-lihat keadaan Kota Raja. Baiklah Mahisa Murti mengangguk kecil aku eme eme punyai waktu beberapa hari di Kota Raja ini. Mahisa Pukat pun KM Udian telah minta diri kepada ayahnya pula untuk kembali ke Kasatrian. Namun iya eme 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 punyai sedikit waktu untuk singgah ke rumah Sasi. Mahisa Pukat eme emang tidak dapat terlalu lama berada di rumah Sasi. Meskipun agaknya Sasi masih eme mengharap Mahisa Pukat tinggal lebih lama di rumahnya, namun Mahisa Pukat harus segera kembali ke Kasatrian. Bahkan ketika Arya Kuda Cemani berangkat ke tugasnya maka iya pun bertanya kepada Mahisa Pukat apakah kau masih belum bertugas hari ini? Aku eme emang akan pergi ke Kasatrian. Aku hanya singgah sebentar, jawab Mahisa Pukat. Demikianlah, sepeninggal Arya Kuda Cemani, maka Mahisa Pukat telah minta diri pula. Sasi tidak lagi menahannya, karena ia menyadari bahwa Mahisa Pukat eme emang harus segera berada di Kasatrian untuk melakukan tugasnya. Demikian Mahisa Pukat sampai di Kasatrian, maka yang pertama-tama dilakukan adalah mohon untuk dapat menghadap Pangeran Kuda Pratama. Ternyata Pangeran Kuda Pratama tidak berkeberatan untuk menerimanya. Ditemuinya Mahisa Pukat diseram di tempat tinggal Pangeran Kuda Pratama masih di lingkungan Kasatrian. Setelah melaporkan diri bahwa ia telah siap untuk bertugas lagi, maka Mahisa Pukat pun telah melaporkan pula bahwa kepergiannya kepada Pokan Bajra setelah tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana dengan saudaramu itu bertanya Pangeran Kuda Pratama? Ia sekarang berada di Kota Raja, Pangeran jawab Mahisa Pukat. Jika Pangeran berkenan, ia akan emang hadapku untuk menyampaikan alasan-alasannya, kenapa ia tidak dapat ikut bersamaku bertugas di Kasatrian. Tanda petik. Tentu saja aku senang sekali emang menerimanya berkata Pangeran Kuda Pratama ajaklah ia kemari. Apakah besok saudaraku itu diperkenankan menghadap bertanya Mahisa Pukat? Ia jawab Pangeran Kuda Pratama kapan saja ia akan datang, aku akan menerimanya dengan senang hati. Kecuali jika kebetulan aku tidak ada di Kasatrian. Tanda petik. Baiklah Pangeran jawab Mahisa Pukat nanti malam aku akan pulang dan besok emang bewa saudaraku itu emang hadap berkata Mahisa Pukat. Namun kemudian Mahisa Pukat pun telah eme berikan laporan tentang guru dan saudara-saudara seperguruan empukam jangan yang telah datang ke kota raja. Dari mana kau tahu bertanya Pangeran Kuda Pratama hanya satu kebetulan Pangeran. Agaknya emang kurang. Em eakin kan? Tetapi demikianlah yang sudah terjadi. Pangeran Kuda Pratama mengangguk-angguk. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh laporan Mahisa Pukat tentang sikap guru empukam enjangan. Apakah gurunya sudah sangat tua bertanya Pangeran Kuda Pratama? Belum Pangeran jawab Mahisa Pukat emungkin umurnya tidak terpau terlalu banyak dengan empukam enjangan dan empusi dikara. Pangeran Kuda Pratama mengangguk-angguk-angguk. Katanya sebaiknya kita tunggu. Langkah apa yang akan diambil? Jika perlu, maka biarlah aku sendiri yang akan menemui gurunya. Tanda petik. Jangan Pangeran berkata Mahisa Pukau orang itu bukan apa-apa. Karena itu, tidak sepantasnya Pangeran em melibatkan diri langsung dengan persoalan ini. Mungkin saudaraku yang kebetulan berada di kota raja. Mungkin pula ayahku. Ayahmu sudah terlalu tua Mahisa Pukat. Bukankah aku lebih muda dari ayahmu meskipun aku juga sudah tua? Tetapi orang itu tidak cukup penting untuk menggerakkan wiru kain Pangeran, sahut Mahisa Pukat. Pangeran Kuda Pratama tersenyum. Katanya jangan melibatkan orang lain yang tidak emmpunyai sangkut laut Sema sekali dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Persoalannya adalah persoalan yang langsung menyangkut kedudukan di Kasatrian. Karena itu, maka akulah yang bertanggung jawab. Jangan Pangeran Mahisa Pukat mencoba menjegah. Namun Pangeran Kuda Pratama justru tertawa. Jangan emmp-em perkecil arti kehadiranku di Kasatrian ini Mahisa Pukat. Ampun Pangeran jawab Mahisa Pukat sambilnya menunduk dalam-dalam. Kalau kau menghargai aku, maka biarlah aku em-em pertanggung jawabkan keputusan yang aku ambil. Mahisa Pukat tidak berani menjawab lagi. Karena itu maka ia pun hanya dapat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sudahlah berkata Pangeran Kuda Pratama jangan dipikirkan terlalu panjang. Ajak saja besok saudaramu itu kemari. Aku em-emang ingin em mendengarkan alasannya kenapa. Ia tidak bersedia bertugas di Kasatrian. Tugas YG ditunggu oleh banyak orang. Baik Pangeran jawab Mahisa Pukat. Nah, sudahlah. Bukankah kau akan mulai melakukan tugasmu setelah kurang lebih sepekan kau tinggalkan berkata Pangeran Kuda Pratama selanjutnya? Ya, Pangeran jawab Mahisa Pukat kemudian. Tetapi aku pesankan kepadamu, sebaiknya kau tidak em-em bawa anak-anak muridmu keluar dari istana lebih dahulu sampai dua-tiga hari. Kita akan melihat perkembangan suasana. Mahisa Pukat justru em menjadi termangu-emangu. Meskipun dengan agak ragu, ia pun bertanya jadi maksud Pangeran, aku harus menghidari guru dan saudara-saudara seperguruan em puka menjangan itu? Bukan kau. Tetapi murid em urimu. Anak-anak Kasatrian. Maksudku, jika kau ingin pergi keluar, jangan bawa seorang pun di antara anak-anak Kasatrian. Tanda petik. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Justru dengan demikian em aka Pangeran Kudek Pratamaitu em-em beri isyarat kepadanya, agar ia selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan tanpa melibatkan para bangsawan muda dari Kasatrian. Sambil em-em bungkuk haormat, makamah Isap Pukat berkata em pun Pangeran. Segala perintah Pangeran akan aku lakukan. Demikianlah, makamah Isap Pukat pun kemudian telah berada kembali di antara para pelayan dalam. Baru kemudian ia mendapatkan para bangsawan muda yang telah menunggunya beberapa lama. Rasa-rasanya mereka sudah cukup lama tidak melakukan latihan bersama dengan gurunya. Selama Mahisa Pukat pergi, maka para bangsawan muda itu melakukan latihan-latihan sendiri sekedar diawasi oleh para pelayan dalam yang ditugaskan oleh Mahisa Pukat. Dalam pada itu, pada hari itu pagi-pagi benar guru M. Pukam Anjangan telah mengajaknya menemui M. Pusidikara. Gurunya sama sekali tidak puas dengan keterangan M. Pukam Anjangan bahwa sebenarnya ilmu anak muda yang disebut Mahisa Pukat itu sangat tinggi sehingga ia sama sekali tidak mampu mengatasi Nia. Tetapi teling aku mendengar bahwa Sidikara telah berhianat kepadamu, sehingga ketika kau dikalahkan oleh anak muda itu, sementara kedua orang kawanmu ingin M. M. Blamu, justru Sidikara berdiri di pihak anak muda itu, berkata gurunya. Dari siapa guru mendengarnya bertanya M. Pukam Anjangan. Kau tidak perlu tahu, dari siapa aku mendengar jawab gurunya. Tetapi M. Pukam Anjangan tahu, bahwa cerita itu tentu bermula dari salah seorang kawannya itu. Meskipun kawannya tidak berniat menyampaikannya kepada gurunya, tetapi orang lain yang mendengarnya dan mengenal gurunya telah menyampaikannya. Aku harus menelusuri orang yang mengenal guru itu berkata M. Pukam Jangan di dalam hatinya. Namun kepada gurunya M. Pukam Anjangan M. menjawab Sidikara sama sekali tidak ingin berhianat. Ia hanya ingin M. M. peringatkan aku bahwa aku telah mengambil langkah yang salah. Kau tidak usah melindunginya, berkata gurunya. Aku berkata sebenarnya guru jawab M. Pukam Anjangan. Ia pun M. menceritakan bagaimana M. Pukam Anjangan telah mengobatinya ketika ia hampir saja dijemput oleh maut. Tetapi gurunya tetap berpendapat bahwa M. Pu Sidikara telah melakukan kesalahan. Karena itu, maka guru M. Pukam Anjangan telah mengajaknya untuk menemui M. Pukam Anjangan. Maka M. Pukam Anjangan. Maka M. Pukam Anjangan telah siap untuk menerima mereka. Tanpa kegelisahan sama sekali, ia M. M. persilahkan gurunya untuk naik ke pendapat bersama saudara-saudaranya seperguruannya. Aku menunggu sejak kemarin berkata empu sidikara. Sejak kemarin gurunya bertanya. Ya, sejak kemarin jawab empu sidikara. Bagaimana kau tahu bahwa aku akan datang kemarin bertanya gurunya? Orang Yeang M.M. beritakan kepada guru apa yang telah terjadi dengan empu kam. Jangan itulah yang mengatakan kepadaku, jawab sidikara sambil tersenium. Kau berbohong berkata gurunya tetapi baiklah. Meskipun kau berbohong, tetapi aku benar-benar mengetahui. Atau perasaan-perasaan lain yang bergejolak di jantungmu. Kau menerima kedatanganku dengan persiapan jiwan Yeang mantap. Meskipun kau berbohong tentang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa aku datang, niatanya kau emang mengetahuinya. Guru empu kam. Jangan itu berhenti sejenak, lalu katanya aku emang kemarin datang ke rumah kam. Jangan. Sebenarnya aku emang akan langsung datang kemari. Tetapi aku tidak ingin perasaanku yang masih panas itu emang bakar rumahmu ini. Terima kasih guru jawab empu sidikara aku emang sudah lama tidak bertemu dengan guru. Kedatangan guru sangat menenangkan em. Meskipun aku tahu bahwa guru tentu marah akan sikapku ketika empu kam. Kedatangan bertempur dengan ma isapukat, seorang pelayan dalam yang masih sangat mudah dibandingkan dengan umur kami. Maksudku umurku dan umur empu kam. Jangan. Nah, sekarang aku datang untuk menuntut tanggung jawabmu sebagai saudara seperguruan kam. Jangan. Kenapa kau telah menghianatinya? Bertanya gurunya. Sebenarnya aku ingin bertanya kepada empu kam. Jangan. Apakah ia merasa aku hianati? Aku tidak peduli pendapat kam. Jangan. Tetapi em not pendapatku, kau telah berhianat. Geram gurunya. Nah, bukankah ada orang lain yang melaporkan kepada guru? Apa kata orang itu? Aku tidak tahu maksudnya. Kenapa ia melapor kepada guru? KM Udiania MM beritahukan kepadaku bahwa guru akan datang menemui aku. Jangan berbelit-belit bentak gurunya. Empu sidikara mengerutkan dahinya. Tetapi ia berkata aku tidak tahu kenapa guru menganggap aku berbelit-belit. Tanda petik. Cukup bentak gurunya. Lalu katanya kau harus menebus penghianatanmu. Maksud guru bertanya Empu sidikara. Kau tantang anak itu. Kau harus mengalahkannya. Baru harga diri perguruan kita dapat diangkat kembali. Tetapi Empu sidikara menjawab sambil menggelengkan kepalanya tidak guru. Aku tidak sanggup. Sebelum Empu Kamenjangan, aku telah bertempur melawannya. Juga atas permintaan Empu Kamenjangan. Ternyata aku tidak dapat mengimbangi ilmunya. Ketika kemudian Empu Kamenjangan ingin melakukannya sendiri, aku sudah MM peringatkannya. Tetapi Empu Kamenjangan tetap melakukannya. Hampir saja Empu Kamenjangan terbunuh dalam pertempuran itu. Kenapa kau justru berbuat sebaliknya ketika kedua orang kawan Kamenjangan itu berusaha membalas sakit hati atas kekalahan Kamenjangan. Justru kau mengancam untuk berdiri di pihak anak muda itu. Tanda petik. Aku justru ingin MM pertahankan harga diri perguruan kita. Apa kata orang bahwa perguruan kita baru dapat mengalahkan lawannya setelah mendapat bantuan dari orang lain? Karena itu, maka aku mencegah pertempuran yang akan terjadi antara kedua orang kawan Empu Kamenjangan melawan Mahisap Pukat itu, jawab Empu Sidikara. Lalu ia pun kemudian bertanya kepada Empu Kamenjangan. Nah, Empu Kamenjangan. Apa pendapatmu sebenarnya? Kata hati nuranimu. Empu Kamenjangan, Empu Kamenjangan menarik nafas dalam-dalam. Meskipun agak ragu ia berkata aku em memang sudah dikalahkannya. Aku harus mengakui itu. Bagus. Besok atau sampai kapanpun aku berusaha untuk menjumpai anak itu. Saudara-saudara seperguruan kalian masih em mempunyai kebesaran jiwa untuk em em bela nama baik perguruan kalian. Mereka akan dengan dada tengadah menghadapi pelayan dalam ye ang angkuh itu. Namun tiba-tiba muridnya ye ang gemuk itu berkata guru jika Empu Kamenjangan dan Empu Sidikara saja tidak dapat mengatasi ilmunya, apalagi kami. Diam kau bentak gurunya bahwa Kamenjangan kehilangan kedudukannya di Kasatrian itu berarti bahwa ilmu perguruan kita tidak akan dapat menjadi ilmu yang paling berpengaruh di Singasari. Jika ada di antara kita ye ang em asi tetap berada di Kasatrian maka para bangsawan Singasari akan em melandasi kekuatan em mereka dalam kedudukan em mereka dengan ilmu dari perguruan kita. Tetapi itu sudah terlepas berkata Empu Kamenjangan apakah dengan menantang dan berkelahi melawan pelayan dalam itu, kedudukan di Kasatrian dapat kita miliki kembali? Kau em emang bodoh. Kita jadikan pelayan dalam itu taruan. Kita akan menghidupinya jika ia mampu menempatkan kau kembali di Kasatrian. Jawab Empu Kamenjangan. Tetapi ye ang menentukan kedudukanku di Kasatrian bukan pelayan dalam itu. Tetapi Pangeran Kuda Pratama jawab Empu Kamenjangan. Tetapi bukankah pelayan dalam itu punya mulut? Nah, biar mulutnya itu dipergunakannya untuk menyampaikan hal itu kepada Pangeran Kuda Pratama. Empu Kamenjangan menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian guru. Jika guru mau mendengarkan kata-kataku, sudahlah. Kita lupakan saja kedudukan di Kasatrian itu. Aku sudah eme rasa bersalah. Jika guru ingin menghukum aku, aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku tidak mau menjadi putus asa seperti itu, jawab gurunya aku harus mendapatkan apa ye ang aku inginkan. Tetapi Empu Kamenjangan eme otong aku tidak mengira bahwa guru akan bersikap demikian. Selama ini aku justru mencemaskan guru, justru guru akan sangat marah kepadaku karena ketamakanku di Kasatrian. Setelah aku mendapat kedudukan di Kasatrian, aku menjadi lupa diri dan melupakan semua pesan guru. Tutup mulutmu Kamenjangan. Kau sudah eme ngusutkan nama perguruan kita, sekarang kau masih juga ingin menentang sikapku. Aku sudah mengambil keputusan. Meskipun kalian menganggap aku berubah, tetapi niatku untuk menguasai landasan ilmu bagi para bangsawan di Singasari tidak akan berubah. Satu care untuk menjadikan perguruan kita menjadi perguruan ye yang paling berpengaruh di Singasari. Empu Kamenjangan eme memang terdiam. Namun empu sidikaralah ye yang berkata guru. Biarlah aku berterus terang. Tidak ada seorang pun di antara kita ye yang akan mampu mengalahkan anak muda itu. Aku tidak akan minta salah seorang dari antara kalian untuk berperang tanding. Kita akan menangkapnya dan eme memaksanya untuk eme nempatkan kembali Kamenjangan di Kasatrian. Aku percaya bahwa orang-orang seperti itu akan eme megang janjinya. Tanda petik. Satu hal ye yang mustahil berkata empu Kamenjangan. Kalian eme memang orang-orang dungu, bodoh dan pengecut. Tetapi kalian harus mencobanya. Kita tidak eme mempunyai jalan lain. Kita akan menunggu ditempet yang terbiasa baginya untuk mengadakan latihan di luar istana, bahkan di luar kota raja. Kemudian kita akan menangkapnya dan eme memaksanya untuk berjanji. Jika kalian semuanya tidak mampu menghadapinya, biarlah aku turut campur. Tanda petik. Guru berkata empu Kamenjangan aku benar-benar tidak mengerti sikap guru sekarang. Sepertinya ada bagian cerita yang terlewat di buku. Aslinya. Dengan demikian maka Mah Isap Pukat pun eme rasa bahwa persoalan saudaranya yang tidak bersedia menjalani tugas dikasatrian itu sudah selesai. Mah Isap Pukat eme rasa bahwa ia telah menawarkannya, sehingga penolakan saudaranya itu akan dapat eme ini inggung perasaan Pangeran Kuda Pratama. Namun ternyata tidak. Pangeran Kuda Pratama dapat mengerti sepenuhnya kenapa Mah Isap Pukat tidak dapat mengabdikan dirinya di istana Singasari. Selain daripada itu, maka Mah Isap Pukat ingin mengajak Mah Isap Pukat untuk pergi ke lereng bukit. Ketika semua keduanya telah berada di serambil sebelum tidur, maka Mah Isap Pukat telah menceritakan persoalan yang ternyata kemudian timbul karena kehadiran guru M. Pukamenjangan itu. Baiklah berkata Mah Isap Pukat besok aku ikut pergi ke lereng bukit. Jawab Mah Isap Pukat. Malam itu, Mah Isap Pukat telah tidur di bilik yang diperuntukkan para pelayan dalam. Karena ada beberapa orang yang bertugas malam itu, maka Mah Isap Pukat dapat menempati pembaringannya malam itu. Pagi-pagi benar Mah Isap Pukat dan Mah Isap Pukat telah bersih mereka berdua telah meninggalkan kasatrian. Tetapi Mah Isap Pukat tidak mengajak seorang pun dari para bangsawan muda itu pergi bersamanya. Mah Isap Pukat hanya M. 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 berikan pesan kepada dua orang pelayan ditunjuk untuk M. 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 bantu dan melayani para bangsawan muda itu berlatih di pagi hari. Para bangsawan muda itu M. 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 menjadi heran, tidak seorang pun di antara M. 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 mengetahui kemana guru mereka itu pergi. Bahkan kedua bangsawan remaja yang sejak semula menjadi murid Mah Isap Pukat itu pun tidak tahu kemana perginya Mah Isap Pukat dan saudaranya yang semalam bermalam di kasatrian itu. Dalam pada itu, Mah Isap Pukat yang M. meninggalkan kasatrian M. 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 menui pemerintah pangeran kuda pratama. Jika ia akan pergi menemui guru M. Pukam Jangan, sebaiknya ia tidak embewa seorangpun dari antara murid-muridnya di Kasatrian. Demikianlah sebelum matahari terbit, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti telah berada di lareng bukit. Sebenarnya lah mereka mengetahui bahwa beberapa pasang metu mengikutinya saat mereka embe manjat lareng yang tidak terlalu terjal dan tidak terlalu tinggi itu menuju ke tempat yang terbiasa dipergunakan oleh Mahisa Pukat untuk berlatih bersama murid-muridnya di Kasatrian. Mereka mengikuti kita berkata Mahisa Murti. Ya jawab Mahisa Pukat kita akan menunggu mereka sampai mereka menampakkan diri. Tanda petik. Mahisa Murti mengangguk. Keduanya berlari-lari kecil sebagaimana sering dilakukan oleh Mahisa Pukat dan murid-muridnya, para bangsawan muda di Kasatrian. Ketika keduanya berada di tempat Yeang Datar di lambung pembukitan itu, maka tiba-tiba saja orang yang mereka kenal sebagai guru M. Pukam Jangan itu langsung berjalan bergegas menemui mereka. Tanpa M. M. perkenalkan diri. Orang itu langsung menuding kedua orang muda itu sambil berkata Hae, bukankah kalian anak-anak Yeang aku temui di Kedai dalam perjalanan kalian ke Singasari itu? Ya Kisanak jawab Mahisa Pukat sambil M. M. perhatikan beberapa orang yang kemudian datang M. yang ikuti guru M. Pukam Jangan. Di antara mereka terdapat M. Pukam Jangan dan M. Pusidikara. Jadi kalian mendengar apa Yeang kami katakan di kedai itu tentang Kam Jangan dan Sidiqara bertanya orang itu? Ya, kami M. mendengar semuanya. Kami tahu bagaimana Kisanak meniesali sikap M. Pusidikara. Bagaimana Kisanak kecewa atas kegagalan M. Pukam Jangan. Aku M. emang mendengarkan apa yang Kisanak katakan, karena aku langsung berkepentingan. Tanda petik. Kenapa kalian diam saja bertanya orang itu? Jadi apa Yeang harus kami perbuat? Bukankah M. emang sebaiknya kami tidak berbuat apa-apa saat itu bertanya Mahisa Pukat? Kau licik. Seharusnya kalian mengaku siapa sebenarnya kalian berdua, geram guru M. Pukam Jangan itu. Untuk apa? Bukankah dengan demikian hanya akan menimbulkan perselisihan? Apa pula gunanya perselisihan itu? Karena kami menganggap bahwa perselisihan di antara kita tidak ada gunanya, maka kami M. memutuskan untuk berdiam diri saja. Tetapi benih-benih perselisihan M. emang sudah ada. Bukankah akhirnya kita pun akan berselisih dan M. menentukan tataran KM M. Puan kita? Seandainya kau berani mengaku saat itu, maka persoalan kita sudah selesai, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Pukat justru tersenyum sambil berkata, Aku ingin Kisanak lebih dahulu bertemu dengan M. Pukam Jangan dan M. Pusidikara. Mereka akan dapat M. emberikan pertimbangan kepada Kisanak, apa yang sebenarnya yang telah terjadi? Agaknya Kisanak telah mendengarnya dari orang lain yang tidak langsung berkepentingan. Aku tahu kau bermaksud agar KM Jangan dan Sidikara berusaha M. emberetalkan niatku untuk M. emaksamu agar KM Jangan ditempatkan kembali di Kasatrian Geram Guru M. Pukam Jangan. Ya jawab Mahisa Pukat karena hal itu tidak akan mungkin dilakukan. Pangeran Kuda Pratamalah yang dapat menentukan hal itu. Ia bukan orang yang M. udah merubah keputusannya. Tanda petik. Tetapi jika perubahan itu disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal, maka pangeran tua itu tentu akan menerimanya. Berkata Guru M. Pukam Jangan dengan nada tinggi. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng. Katanya aku tidak akan mampu em meyakinkannya. Tanda petik. Anak muda berkata Guru M. Pukam Jangan itu kami datang em memang untuk menangkapmu. Kami akan em memaksamu untuk mengusahakan agar KM Jangan dapat kembali emangku jabatannya di Kasatrian. Dengan demikian maka barulah persoalan di antara kita selesai. Aku em memang tidak akan menuntut apapun juga kecuali kedudukan itu. Meskipun dengan kehadiranmu, maka pengaruh ilmu perguruanku atas para bangsawan di Singasari tidak akan mutlak lagi. Bukankah sejak aku belum ada di Kasatrian pengaruh ilmu M. Pukam Jangan juga tidak mutlak? Bukankah di sini ada dua orang lain yang em menjadi guru para bangsawan muda di Kasatrian Sahut Mahisa Pukat? Tetapi em mereka tidak berarti apa-apa. Mereka berada di bawah pengaruh KM Jangan. Kedua orang itu tidak lebih dari sekedar M. M. Bantu KM Jangan M. M. Bimbing para bangsawan muda di Kasatrian ini. Tetapi landasan ilmu yang diberikan kepada para bangsawan muda itu adalah landasan ilmu KM Jangan. Namun Mahisa Pukat tetap menggeleng. Katanya aku tidak sanggup ke sana. Aku tidak bertanya kau sanggup atau tidak sanggup. Tetapi aku berniat M. M. Aksamu. Jika kau berkeras tidak mau M. M. Bantu KM Jangan kembali ke Kasatrian, maka sekarang aku akan menangkapmu dan apabila perlu M. M. Bunuhmu. Sampai seberapa jauh batas apabila perlu yang kisanak maksudkan bertanya Mahisa Pukat. Perseran dengan pertanyaanmu itu. Katakan sekarang bahwa kau bersedia untuk M. M. Bantuku bentak guru M. KPU A Menjangan itu. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng. Katanya tidak, M. KPU Aku tidak dapat membantu. Jika demikian aku tiarus M. Maksamu. Kami akan menangkapmu dan M. Maksamu untuk menerima keinginanku. M. M. Bantu agar KM Jangan dapat diterima lagi di Kasatrian. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya jadi kisana akan M. M. Aksakan perselisihan? Itu salahmu. Jika kau tidak mengelakkan niatku, maka tidak akan ada perselisihan itu. Guru berkata M. Pukam Jangan jika demikian maka baiklah aku berterus terang. Aku tidak akan bersedia untuk bertugas kembali di Kasatrian. Harga diriku sudah larut. Aku tidak akan M. M. Punyai Wibawa lagi atas murid-muridku. Pengecut kau bentak gurunya marah. Kenapa kau katakan bahwa aku berubah sekarang? Ternyata bukan aku yang berubah, tetapi kalian. Terutama KM Jangan. Kau yeang aku kira akan dapat melangsungkan kebesaran nama perguruan kita. Ternyata kau tidak lebih dari seorang pengecut. M. Pukam Jangan tidak menjawab. Ia tahu bahwa gurunya benar-benar marah. Tetapi ia M. Emang sudah berkeputusan tidak akan kembali ke Kasatrian. Karena M. Pukam Jangan tidak menjawab, maka gurunya itu pun berkata. Tetapi jika kau bersikeras menolak KM Jangan, maka aku perintahkan kepada Sidikara untuk menggantikan kedudukan KM Jangan di Kasatrian. Sepertinya ada bagian dialog yang terlewat, Dewi KZ. Tanda lebih besar. Jangan dengarkan kata orang bentak guru M. Pukam Jangan dengarkan kata orang bentak guru M. Pukam Jangan dengarkan. Kam Jangan bagiku apapun kata orang, tujuan utama perguruan kita tidak boleh terlepas dari tangan. Tetapi kita hidup di antara orang-orang Jawa Pem Pusidikara meskipun agak ragu. Orang akan membicarakan kita sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan mereka. Mungkin seseorang akan mengatakan bahwa kau tidak tahu malu. Tetapi orang lain akan M. M. Mujimu sebagai pahlawan Yeang telah menilamatkan nama perguruanmu. Meskipun saudara seperguruannya terusir, tetapi kau ternyata mampu menggantikannya, berkata gurunya Lantang. Sementara itu, apakah kata hati Nurani kita sendiri bertanya M. Pusidikara? Nah, itu tergantung kepadamu. Apakah seorang Yeang berjiwa besar atau tidak lebih dari seekor tikus kecil sakit-sakitan? Nurani seseorang M. memang tergantung pada sikap jiwani serta pandangan hidupnya. Itulah sebabnya maka setiap orang M. M. punyai pendapat, sikap dan tanggapan yang berbeda terhadap satu persoalan. Tetapi bukankah ada keselarasan sikap Yeang bersifat umum? Bukankah berdasarkan atas sikap itu, maka dalam kehidupan ini terdapat keselarasan dan keseimbangan? Bertanya M. Pusidikara. Itu adalah sikap batang ilalang yang merunduk kemana arah angin bertiup. Tidak. Kau dan semua murid-muridku tidak boleh bersikap sebagaimana batang ilalang. Kalian harus tegak dan tegar pada sikap Yeang telah kalian pilih sendiri, bahkan kata guru M. Pukah menjangan itu. Jika itu yang guru maksud, maka aku sudah M. E. nyatakan sikapku. Agaknya sikap itu bukan sikap batang ilalang meskipun angin prahara akan bertiup, jawab M. Pusidikara. Kau memang anak iblis. Jika demikian, aku akan melupakan kalian berdua geram guru M. Pukah menjangan itu. Ada bagian cerita di buku aslinya terloncat, dalam pada itu, saudara-saudara seperguruan M. Pukah menjangan dan M. Pusidikara itu M. Emang tidak dapat berbuat lain kecuali bertempur dengan sungguh-sungguh. Gurunya seakan-akan melihat gejolak jantung mereka jika mereka menjadi ragu-ragu. S. Mekin keras gurunya berteriak maka pertempuran itu pun menjadi semekin sengit. Meskipun masih berada di bawah tataran M. Pukah menjangan dan M. Pusidikara, namun berlima M. R. K. M menjadi sangat berbahaya. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat M. Emang harus mengerahkan tenaga mereka untuk melindungi diri, sehingga kulit daging Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat M. mulai M. R. Saniari. Namun dalam pada itu, M. Pusidikara menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang telah terjadi di arena. Karena itu di dalam hati ia bergumam anak-anak muda yang hatinya bagaikan lautan. Mereka M. Emang miliki kesabaran yang tinggi meskipun mereka menghadapi bahaya yang M. Ngancam keselamatan jiwa mereka. M. Pusidikara yang pernah dikalahkan oleh Mah Isap Pukat dengan kekuatan ilmu yang mampu menghisap kekuatan lawannya itu segera menyadari, bahwa kedua orang anak muda itu telah M. Ngeterapkan ilmu itu pula. Keduanya lebih banyak M. Emang bentur setiap serangan dengan serangan. Bahkan serangan-serangan mereka berdua nampaknya bukannya. Serangan Yeang berbahaya. Seakan-akan keduanya asal saja dapat M. Ngenai lawannya di sasaran yang manapun juga. Ternyata saudara laki-laki Mah Isap Pukat itu M. Emiliki kemampuan dan ilmu setingkat dengan Mah Isap Pukat. Keduanya sama sekali tidak dapat dibedakan. Bukan saja unsur-unsur gerak Yeang emereka kuasai, tetapi juga sikap dan wataknya. Berkata M. Pusidikara di dalam hatinya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, pertempuran itu pun mulai menarik perhatian guru M. Pusidikara. Ia melihat perubahan Yeang terlalu cepat terjadi pada emurit-emuritnya. Mereka Yeang sudah terbiasa berlatih dengan mengerahkan segenap kekuatan dan tenaga M. Mereka di dalam dan juga di luar sanggar. Tentu M. Em punya ketahanan tubuh Yeang besar. Tetapi melawan dua orang anak muda itu, saudara-saudara seperguruan M. Pukamenjagan dan M. Pusidikara itu dengan cepat mengalami kesulitan. Mereka mulai nampak letih. Penaga mereka dengan cepat pula M. E. Nyusut. Gerak M. Mereka tidak lagi cepat dan kuat. Meskipun kelima orang itu berusaha untuk mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka, namun rasa-rasanya urat-urat darah mereka mulai M. M. B. Pusidikara itu dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan mereka. Jantung mereka seolah-olah menjadi semakin lambat berdetak di dalam dadanya. Hi, Emoniek, Emoniek kecil teriak guru M. Pukamenjagan ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tiba-tiba menjadi seperti kehabisan darah, sementara kalian semuanya M. Asih belum terluka? Saudara-saudara seperguruan M. Pukamenjagan itu M. Emang merasa heran tentang diri mereka sendiri. Betapapun mereka mengerahkan tenaga, namun rasa-rasanya tulang-tulang mereka menjadi seberat batang-batang timah. Gurunya menjadi semakin marah melihat keadaan itu. Dengan ilantang berteriak apa boleh buat, hancurkan M. Mereka dengan ilmu pamungkas kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengar perintah itu, karena itu, maka mereka berdua telah mengerahkan kemampuan mereka. Serangan-serangan M. Mereka menjadi semakin cepat sehingga sentuhan-sentuhan pada tubuh lawan-lawan M. Mereka pun menjadi semakin sering pula. Dalam pada itu, kelima orang saudara seperguruan M. Pukamenjagan itu pun mendengar perintah gurunya. Tetapi rasa-rasanya mereka tidak sanggup lagi M. engerahkannya. Penaga mereka telah tersusut sampai batas yang tidak M. memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan pamungkas mereka. Bahkan orang yang gemuk itu kadang-kadang telah M. menjadi goyah. Keseimbangannya tidak cukup mantap. Guru M. Pukam jangan itu terlambat mengetahui apa yang telah terjadi. Baru kemudian dengan marah ia berteriak iblis yang licik. Kalian pergunakan ilmu yang tidak pantas lagi dipergunakan sekarang ini. Kau curi tenaga dan kemampuan murid-muridku dengan ilmu kalian yang sangat licik itu. Apakah yang kisanak maksudkan dengan licik itu? Apakah benar kami telah berbuat licik menghadapi lima orang murid kisanak itu sahutmahisapukat? Persetan GRM guru M. pukamenjagan itu jika demikian, maka biarlah aku sendiri yang akan M. menghadapi kalian berdua. Aku tidak takut dengan ilmu iblismu itu. Kepada murid-muridnya ia pun berteriak minggir, atau kalian akan terbakar oleh ilmu puncaku. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Mahisa Murti-mem bawa pedang pusakannya. Tetapi Mahisa Pukat tidak, karena selama ini bertugas di Kasatrian sebagai pelai andalam ia menggunakan pedang keprajuritan sebagaimana ia yang dipergunakan oleh semua pelai andalam. Karena itu, maka Mahisa Murti pun tidak berniat M. pergunakan pedangnya untuk melontarkan ILMU-nya jika bersama-sama dengan Mahisa Pukat ia harus melontarkan ilmunya untuk M. melawan ilmu guru M. pukamenjagan yang tentu sangat dasyat itu. Sementara itu, tiba-tiba pula hampir berbareng M. pukamenjagan dan M. pusi dikara meloncat maju sambil berkata, Jangan guru. Mereka masih terlalu muda untuk melawan ilmu puncak yang akan guru lontarkan. Tetapi guru M. pukamenjagan itu telah menjadi sangat marah. Karena itu, maka ia pun berteriak minggir. Atau kalian berdua akan mati lebih dahulu. Barangkali itu lebih baik guru sahut M. pukamenjagan dan dengan demikian aku tidak melihat guru membuat kesalahan sebagaimana pernah aku lakukan. Untunglah bahwa waktu itu ilmu ku tidak cukup kuat untuk melawan ilmu Mahisa Pukat sehingga akulah yang terluka di dalam. Namun jika ILMU guru mampu M. ecahkan ilmu kedua orang anak muda itu maka akulah sumber dari bencana itu dan aku M. emang pantas untuk dihancurkan lebih dahulu. Wajah gurunya menjadi tegang. Tetapi ia berteriak baik. Bersiaplah kalian berdua untuk mati. Kedua orang murid tertua itu pun telah benar-benar M. emang persiapkan diri. Mereka sama sekali tidak berniat untuk melawan. Mereka benar-benar telah pasrah apabila gurunya ingin M. menghancurkan mereka dengan ilmunya Yeang sangat kuat. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar getaran suara Yeang yang menghentak-hentak M. emang bentur dinding pebukitan dan melingkar-lingkar di dalam setiap dada. Kisana. Jangan kak sakiti kedua orang muridmu itu. Mereka sama sekali tidak bersalah sehingga dengan demikian mereka sama sekali tidak pantas untuk mendapat hukuman. Orang-orang yang mendengar suara itu harus mengerahkan dia atahannya untuk mengatasi gejolak di dalam dada M. reka masing-em asing. Gejolak Yeang seakan-akan mengguncang dan akan meruntuhkan jantung. Namun suara itu semakin lama menjadi semakin keras. Getarannya terasa semakin mengguncang isi dada dan bahkan rasa-rasanya M. menusuk sampai ke pusat jantung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengerahkan dia tahan mereka. Meskipun mereka tidak emang alami kesulitan di dalam diri mereka, namun mereka benar-benar harus emang usatkan segala nalar budinya untuk melawannya. Demikian pula M. Pukam Jangan dan M. Pusidikara. Apalagi saudara-saudara seperguruannya yang lebih muda. Sementara itu guru M. Pukam Jangan pun harus emang pertahankan diri terhadap serangan itu. Ia sadar bahwa serangan itu emang ditujukan kepadanya, sehingga karena itu, maka getaran ye yang paling tajam adalah getaran yang meluncur langsung ke dadanya. Tetapi orang itu adalah orang ye yang berilmu tinggi, sehingga ia masih mampu emang atasi gejolak di dalam dadanya. Namun dengan demikian orang itu pun menyadari, bahwa orang ye yang telah melontarkan serangan dengan getaran suaranya itu tentu seorang ye yang berilmu sangat tinggi pula. Tetapi guru M. Pukam Jangan itu tidak mau meniarah karenanya ia pun telah mengerahkan daya tahannya untuk mengatasi getaran ye yang menusuk bagian dalam dadanya itu. Namun perlahan-lahan getaran itu pun semakin mengendor, sehingga akhirnya hilang sama sekali. Namun dalam pada itu, semua orang yang ada di tempat itu pun terkejut karenanya. Tiba-tiba saja mereka melihat. Seseorang berjalan ke arah mereka tanpa mereka ketahui dari mana orang itu datang. Yang menjadi sangat terkejut adalah Mahisa Pukat, Mahisa Murti, M. Pukam Jangan dan M. Pusidikara. Karena orang yang datang itu adalah pangeran kuda pratama. Guru M. Pukam Jangan yang ternyata belum mengenal pangeran kuda pratama dengan lantang bertanya, Hai, siapa kau ye yang eme ngenakan pakaian kebesaran? Apa kepentinganmu sehingga kau ikut mencampuri persoalan kami di sini? M. Pukam Janganlah yang dengan serta eme merta telah menyahut guru. Yang datang itu adalah pangeran kuda pratama. Tanda petik. Hi Guru M. Pukam Jangan eme memang menjadi sangat terkejut pula. Karena itu, maka ia pun telah mengangguk hormat sambil berkata ampun pangeran. Aku belum mengenal pangeran sebelumnya, sehingga karena itu, aku tidak segera eme memberikan hormat. Bukan salah kisanak sahut pangeran kuda pratama sekarang aku datang untuk eme eme perkenalkan diri. Tanda petik. Aku merasa mendapat kehormatan yang tinggi atas kedatangan pangeran sekarang ini, jawab Guru M. Pukam Jangan. Selebihnya aku ingin bertanya, kenapa kisanak telah eme eme persiapkan ilmu kisanak ye yang sangat berbahaya untuk menyerang kedua orang murid kisanak sendiri? Sebenarnya aku tidak perlu eme eme berikan penjelasan. Pangeran tentu sudah mengetahuinya, jawab orang itu. Aku hanya melihat kulitnya. Tetapi apakah alasan ye yang telah aku dengar itu eme emang alasan yang sebenarnya? Seandainya itu benar, apapula ye yang telah mendorong kisanak sampai hati untuk eme eme binasakan murid-murid terbaik kisanak sendiri? Ya, kenapa tidak? Mereka telah berani eme menentang aku, gurunya. Mereka tidak lagi mendengarkan perintahku. Bukankah itu merupakan satu pengkhianatan yang tidak dapat dimaafkan? Apakah eme menurut kisanak, hukuman yang akan eme mereka terima itu seimbang dengan kesalahan mereka bertanya pangeran kuda pratama? Aku telah eme mengeterapkan pau gerani yang pasti, siapa yang berhianat serta menghalangi keinginanku, maka ia akan disinkirkan. Jawab guru eme puka menjangan itu. Pangeran kuda pratama itu mengangguk-angguk kecil. Katanya jika demikian, maka kau adalah seorang yang eme megang teguh pada sikap ye yang telah kau gariskan. Tetapi apakah kau tidak eme-em pertimbangkan kebenaran dalam mengambil keputusan bertanya pangeran kuda pratama? Kebenaran bagiku adalah apapun ye yang sesuai dengan ketentuan dan pau gerani yang telah aku gariskan, berkata guru eme puka menjangan itu. Jika demikian maka ruang lingkup kebenaran ye yang kau katakan itu jangkauannya terlalu sempit, berkata pangeran kuda pratama. Maksud pangeran? Karena ada kebenaran ye yang diakui oleh banyak orang. Sedangkan kebenaran ye yang mutlak itu datangnya dari yang maha agung. Kenapa kita harus berpikir demikian rumitnya? Aku tidak ingin eme-em buat kepalaku sendiri eme menjadi pening jawab guru eme puka menjangan. Jika demikian, baiklah. Kita berpijak pada kebenaran menurut landasan bersikap kita masing eme asing. Karena itu maka aku tidak akan eme menghindar jika kita akan berbenturan kepentingan karenanya. Aku eme menganggap bahwa sikapmu terhadap kedua murid utamamu itu salah. Aku akan eme bela mereka karena sikap yang eme mereka ambil ada hubungannya. Dengan tugas-tugas dikasatrian yang menjadi tanggung jawabku. Tetapi sebaiknya pangeran tidak mencampuri persoalanku dengan murid emuridku. Itu persoalan yang sangat terbatas, berkata guru eme puka menjangan itu. Aku tidak peduli. Tetapi aku eme menganggap penting untuk mencampuri persoalan siapa saja yang ingin aku campuri, jawab pangeran kuda pratama. Pangeran telah eme melanggar wawonanku sebagai guru atas murid-muridku. Aku tidak peduli. Kita tidak usah berpikir tentang kewajaran, kebiasaan dan apa yang sebaiknya aku lakukan atas persoalan yang menurut pendapatmu terbatas di lingkungan perguruanmu. Aku ingin melakukan apa yang ingin aku lakukan, karena aku yakin bahwa yang aku lakukan itu benar. Guru eme puka menjangan itu termangu emangu. Bagaimanapun juga ada rasa segan di dalam hatinya. Pangeran kuda pratama adalah seorang pangeran yang berpengaruh di Singasari. Selebihnya, pangeran kuda pratama adalah seorang pangeran yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, untuk beberapa saat guru eme puka menjangan itu termangu emangu. Sementara itu pangeran kuda pratama berkata kisana. Jika kau tetap berpijak pada niatmu untuk menghukum muridmu, bersiaplah. Kita akan berhadapan. Sebagai orang-orang yang sudah menjelang hari-hari tuanya, sebenarnya kita sudah tidak pantas untuk berkelahi. Tetapi jika sekali-sekali kita ingin mengenang kembali masa kanak-kanak, sekaranglah kesempatannya. Tanda petik. Guru eme pukam jangan itu sama sekali tidak mengira, bahwa pada suatu saat ia harus berhadapan dengan pangeran kuda pratama, pangeran yeang eme miliki kekuasaan dikasatrian. Jika hal itu terjadi, maka persoalannya tentu akan berkembang semakin parah. Sementara itu, maka tujuannya untuk eme memasukkan pengaruhnya di istana singasari, khususnya pengaruh ilmunya tidak akan pernah dapat terjadi. Sementara itu guru eme puka menjangan itu harus pula mengakui bahwa pangeran kuda pratama adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Beberapa saat guru eme puka menjangan itu merenung. Namun kemudian ternyata bahwa penalarannya yang bening masih mampu mengendalikan perasaannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja guru eme puka menjangan itu pun mengangguk dalam-dalam sambil berkata ampun pangeran. Sudah tentu bahwa aku tidak akan berani melakukannya. Aku tahu bahwa pangeran adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun lebih daripada itu, maka aku akan dianggap deksura jika aku berani melawan pangeran. Aku pun akan menjadi musuh singasari. Pangeran kuda pratama menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata te-erim akasih atas pengertianmu kisanak. Sejak semula aku yakin bahwa kisanak bukan seorang yang mudah kehilangan penalaran. Aku pun sebenarnya tidak pantas untuk mencampuri persoalanamu dengan murid-muridmu. Tetapi aku terpaksa melakukannya. Karena selama kisanak masih seorang manusia biasa, maka ia masih dapat berbuat hilaf. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih, pangeran. Aku eme emang hilaf. Ketika aku sadari bahwa usahaku untuk mengalirkan ilmu perguruanku ke istana singasari terputus, maka penalaranku benar-benar menjadi keruh. Aku juga mendengar bagaimana murid-muridku menganggap aku telah berbah. Tetapi dorongan kegelisahan dan kekecewaanku eme eme buat ku tidak mendengar keluhan anak-anak muridku itu. Tetapi masih belum terlambat berkata pangeran kuda pratama kekecewaan kies dan iak masih sempat dikendalikan. Seandainya pangeran tidak datang ke tempat ini desis guru em pukam jangan em mungkin aku akan meniesali perbuatanku sepanjang hidupku. Tetapi bukankah itu tidak pernah terjadi bertanya pangeran kuda pratama. Ya pangeran, karena pangeran menaruh bela es kasihan kepadaku dan kepada murid em uridku. Pangeran kuda pratama tersenyum sambil em menjawab bukan belas kasihan kisanak. Tetapi bukankah kewajiban kita masing em asing untuk em em bantu meluruskan langkah-langkah yang sesat. Dalam hal ini aku melihat, nampaknya kisanak tidak segera menemukan jalan untuk mengatasi gejolak perasaan kisanak. Ya pangeran. Karena itu, aku mengucap syukur. Nah, jika demikian, em ak aku ingin em em persilahkan kisanak serta murid kisanak untuk singgah di Kasatrian. Aku berharap kalian akan dapat menjadi tamuku di Kasatrian. Guru em pukam menjangan itu termangu em mangu sejenak. Diluar sadarnya ia berpaling kepada murid-muridnya, terutama em pukam menjangan dan em pusi dikara. Namun keduanya tidak em em berikan isyarat apapun juga. Karena itu, maka ia harus mengambil keputusan sendiri. Sambil mengangguk hormat, guru em pukam menjangan itu pun berkata satu kehormatan yang besar bagiku, pangeran. Tentu aku tidak akan menolak. Tanda petik. Terima kasih berkata pangeran kudepratama. Kemudian bagiku kesediaan kisanak juga merupakan satu kehormatan. Namun demikian baik pangeran kudepratama maupun guru em pukam menjangan itu pun kemudian em em andangi saudara-saudara seperguruan em pukam menjangan yang telah bertempur melawan mah isa murti dan mah isa pukat. Penaga mereka telah terhisap oleh ilmu mah isa murti dan mah isa pukat, sehingga yang tinggal hanyalah sisa-sisa tenaga em mereka saja. Saudara-saudara seperguruan em pukam menjangan itu pun mengerti, bahwa guru mereka dan pangeran kudepratama itu ingin tahu, apakah masih ada sisa tenaga em mereka untuk berjalan em menuju ke istana Singasari yang jaraknya agak panjang. Seorang di antara mereka yang tanggap itu pun berkata guru, kami akan em mencoba untuk berjalan sampai ke istana. Mudah-mudahan kami dapat mencapai tujuan. Tanda petik. Saudara seperguruan em pukam menjangan yang gemuk itu pun berkata pula tubuhku em memang menjadi el em mah guru. Tetapi singgah di istana tentu akan sangat menarik sekali. Aku belum pernah melihat keadaan di dalam istana dan apalagi em imum seteguk airnya. Apalagi yang akan kau katakan selain seteguk airnya seorang saudara seperguruan em em mutongnya. Betapa lemahnya tubuh orang yang gemuk itu. Tetapi ia masih dapat tersenium. Katanya aku berharap bahwa ada sesuatu yang dapat sedikit menambah kekuatanku yang menjadi jauh menyusut ini. Dan itu tentu ada di istana. Aku tahu arah bicara musahut saudara seperguruan ye yang lain. Orang ye yang gemuk itu terawa. Tetapi ketika kakinya menjadi goyah, maka wajahnya cepat berubah. Dengan nada dalam ia berkata aku ingin duduk. Tanda petik. Tanpa menunggu jawaban, maka ia pun telah duduk di atas sebongkah batu padas. Keringatnya nampak em em bahasa idahi dan keningnya. Pangeran kuda Pratama tersenyum. Katanya kisanak, kau dalam keadaan ye yang tidak sewajarnya sekarang, karena sebagian dari tenagamu telah terhisap oleh ilmu anak-anak muda itu ketika kalian bertempur. Tetapi jangan cemas, karena hal itu hanya terjadi untuk sementara. Mudah. Mudahan besok tenagamu sudah pulih kembali seluruhnya atau sebagian besar. Orang yang bertubuh agak gemuk itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil em em nganggu kecil ia pun kemudian berkata ya pangeran. Mudah em udahan. Tetapi dalam keadaan seperti ini, bukankah tidak berarti bahwa aku tidak dapat makan cukup? Persoalan itu sajakah yang em mencengkam kepalamu bentak salah seorang saudara seperguruannya. Wajah orang ye yang bertubuh gemuk itu bekerut. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata bukankah di dasar hatimu tersimpan pertanyaan seperti itu juga? Saudara seperguruannya tidak menyahut lagi. Sementara itu gurunya berkata sudahlah, kita ternyata telah em mendapat kehormatan untuk datang ke istana Singasari. Pangeran Kuda Pratama pun kemudian berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Marilah anak-anak muda. Demikianlah sekelompok kecil orang-orang yang berada di lereng perbukitan itu pun perlahan-lahan telah em meninggalkan tempat itu. Mereka tidak dapat beralan cepat, karena beberapa orang di antara mereka nampaknya telah em menjadi lemah karena tenaganya em menjadi susut. Namun orang-orang itu bukanlah orang kebanyakan. Karena itu, maka betapapun keadaan mereka, namun akhirnya mereka sampai pula ke istana. Meskipun demikian beberapa orang yang melihat sekelompok orang yang beralan lambat itu em mendapat kesan, bahwa em mereka telah em menempuh peijalanan yang sangat jauh. Namun em mereka yang telah mengenal Pangeran Kuda Pratama menjadi heran karena Pangeran itu berada di antara orang-orang yang nampak sangat kelelahan. Di istana mereka telah diterima dengan baik oleh Pangeran Kuda Pratama. Para pelaiat telah em menghidangkan hidangan bukan saja minuman dan makanan, tetapi Pangeran Kuda. Pratama pun telah em merintahkan para pelaiat untuk menghidangkan makan bagi para tamu itu. Kepada saudara seperguruan em puka menjangan yang gemuk itu Pangeran Kuda Pratama berkata marilah kisana. Silahkan. Kawakan em em buktikan bahwa keadaan tubuhmu tidak akan mengganggu selera dan kesempatan makan bagi kisana. Saudara seperguruan em puka menjangan itu tertawa. Katanya terima kasih atas kesempatan ini Pangeran. Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan em puka menjangan itu bukan saja mendapat kesempatan untuk ineliat relung-relung istana Singasari dan Kasatrian, tetapi mereka juga mendapat seambutan ye yang baik dan bahkan hidangan yang dapat em em berikan kepuasan kepada em mereka, meskipun em mereka masih juga harus semainya dari betapa tenaga mereka telah jauh menjadi susut. Tetapi em mereka yakin bahwa tenaga mereka tentu akan dapat pulih kembali sebagaimana dikatakan oleh Pangeran Kuda Pratama. Dalam kesempatan itu ye yang nampak lebih banyak berdiam diri, em menunduk bahkan em menung adalah em puka menjangan dan gurunya. Tetapi Pangeran Kuda Pratama dapat em memaklumi, kenapa mereka bersikap seperti itu. Bagi em puka menjangan kehadirannya di Kasatrian itu seakan-akan em bawa beban karena olahnya sendiri. Para bangsawan muda di Kasatrian itu tentu tahu kenapa ia harus meninggalkan Kasatrian dan apapula yang pernah terjadi atas dirinya di lareng bukit itu. Sementara itu gurunya pun tentu merasa bersalah terhadap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, juga kepada Pangeran Kuda Pratama. Namun nampaknya Pangeran Kuda Pratama tidak menghiraukan persoalan itu lagi. Pangeran tua itu sama sekali tidak pernah em meni ingung lagi apalagi nampak mendendam kepada em puka menjangan dan gurunya. Namun em puka menjangan dan gurunya menjadi berdebar-debar ketika mereka telah selesai em akan, serta em mereka telah diajak oleh Pangeran Kuda Pratama untuk duduk di serambi terbuka. Udara mengalir mengusap tubuh em mereka yang berkeringat setelah makan dan minum. Di serambi terbuka itu ternyata Pangeran Kuda Pratama telah meninggung tentang para bangsawan di Kasatrian yang sedang tumbuh. Tugas Mahisa Pukat terlalu berat, sementara itu saudaranya tidak dapat em membantunya karena alasan yang em memang masuk akal. Ia tidak dapat meninggalkan padepokannya. Jika semula em mereka berdua em em impin padepokan bajerasata, maka kemudian Mahisa Murti melakukannya sendiri karena Mahisa Pukat berada di sini. Jika Mahisa Murti juga harus berada di Kasatrian, maka tidak ada orang lain yang akan dapat melakukan tugas em mereka di padepokan itu. Guru M. Pukam jangan mengerutkan dahinya. Dengan agak ragu ia bertanya jadi anggur Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pendiri pada pokan bajerasata? Ya jawab Pangeran Kuda Pratama pendiri dan selanjutnya mereka pula ye ang em em impinya. Tanda petik. Guru M. Pukam jangan itu mengangguk-angguk kecil. Katanya pantas bahwa keduanya em em miliki ilmu yang sangat tinggi. Aku pernah mendengar kebesaran padepokan bajerasata. Seharusnya sejak semula aku mengetahuinya bahwa anak-anak muda ye ang aku temui di kedai itu adalah para pendiri padepokan bajerasata. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya pun tersenyum. Dengan nada rendah Mahisa Pukat berkata waktu itu kami tidak menganggap perlu untuk menanggapi apa ye angkis anak katakan. Ya, ya, aku mengerti sekarang kenapa anggur berdua tidak mengatakan apa-apa yang tentang diri anggur berdua. Pangeran Kuda Pratama tersenyum pula. Katanya sekarang semuanya telah em menjadi jelas. Nah, sebenarnya lah aku ingin berbicara tentang anak-anak muda yang berada di Kasatrian. Aku mengerti bahwa tugas Mahisa Pukat di Kasatrian tentu terlalu berat. Selain tugasnya sebagai pemimpin kelompok pelayanan dalam, maka ia harus em memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda di Kasatrian. Karena itu, maka sebenarnya lah bahwa ia em memerlukan seorang kawan yang akan dapat bekerja bersamanya. Sementara itu seperti tadi aku katakan, saudaranya tidak dapat em bantunya. Pangeran Kuda Pratama berhenti sejenak. Lalu katanya pula sebenarnya lah bahwa aku ingin berbicara dengan saudara-saudara seperguruan M. Pukamenjangan. Aku tahu pasti, bahwa meskipun M. Pukamenjangan kini dapat menerima kenyataan yang terjadi dengan dada lapang, namun aku em me ngerti bahwa M. Pukamenjangan tentu tidak akan bersedia untuk kembali pada kedudukannya di Kasatrian. Meskipun demikian aku ingin mendengar dari mulut M. Pukamenjangan sendiri, bagaimana sikapnya seandainya aku em minta M. Pukamenjangan untuk kembali emangku tugasnya di Kasatrian. Seleret sinar M. M. Ancar di mata guru M. Pukamenjangan itu. Namun matu itu pun segera redup kembali. Sebenarnya lah bahwa seperti M. Pukamenjangan, ia pun M. E. nyadari bahwa kedudukan itu sudah tertutup bagi M. Pukamenjangan sendiri. Bagaimanapun juga maka ia tidak akan dapat emangku jabatannya kembali betapapun kesempatan itu diberikan kepadanya oleh Pangeran Kuda Pratama. Karena itu, maka ia pun menjawab ampun Pangeran. Rasa-rasanya aku em memang tidak akan dapat melakukannya. Bukan karena hatiku patah seperti arang. Tetapi dengan penuh kesadaran aku menyadari bahwa aku sudah kehilangan Wibawa di hadapan para bangsawan muda di Kasatrian, meskipun itu juga karena salahku sendiri. Karena itu, M. A. K. biarlah orang lain mengemban tugas itu. Sokurlah kalau orang itu lebih baik dari aku. Pangeran Kuda Pratama mengangguk-angguk kecil. Ia cukup mengerti alasan itu sebagaimana sudah diduganya sebelumnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata aku dapat mengerti sepenuhnya M. Puh. Seperti yang sudah aku katakan, aku M. Emang sudah menduganya. Namun mah isap bukat benar-benar M. Emmerlukan seseorang yang dapat bekerja bersamanya di Kasatrian ini. Karena itu, aku berharap bahwa kami segera menemukan orang itu. Tanda petik. Tetapi aku tidak dapat M. Em bantunya pangeran jawab M. Puh Kemenjangan. M. Puh berkata pangeran Kuda Pratama kemudian sebagian dari anak-anak kami di Kasatrian telah pernah mendapat tuntunan ilmu dari M. Puh Kemenjangan. Karena itu, maka ilmu yang mendasari kemempuan mereka pun ilmu yang mereka warisi dari M. Puh Kemenjangan. Maka alangkah. Baiknya jika M. Reka tidak harus menyiani iakan ilmu yang pernah diterimanya itu. Karena itu, aku ingin bahwa anak-anak kami, terutama yang sudah tumbuh menjelang M. Asa dewasanya, dapat M. meneruskan mendalami ilmu yang pernah diterimanya. Sedangkan yang masih baru mulai akan dapat menyadap ilmu dari perguruan yang lain dengan bimbingan Mah Isap Pukat Pangeran Kuda Pratama berhenti sejenak. Lalu katanya lagi bagaimana pendapat Kisanak serta saudara-saudara seperguruan M. Puh Kemenjangan jika Aku eminta M. Puh Sidikara menggantikan kedudukan M. Puh Kemenjangan di Kasatrian. Metu guru M. Puh Kemenjangan itu pun kembali berbinar. Tetapi ia masih tetap menahan diri. Dengan nada dalam ia berkata aku mengucapkan terima kasih yang sebesar. Besarnya atas kesempatan ini pangeran. Namun demikian, segala sesuatunya terserah kepada Sidikara sendiri. M. Puh Sidikara justru nampak bingung. Ia sudah pernah M. M. berikan jawaban kepada Mah Isap Pukat atas kemungkinan seperti itu. Ia tentu tidak merasani aman duduk di tempat saudara seperguruannya yang terusir. Tetapi yang kemudian bertanya kepadanya adalah pangeran kuda Pratama sendiri di hadapan gurunya yang nampaknya sangat berharap bahwa ia akan M. menerimanya. Untuk beberapa saat M. Puh Sidikara justru termangu M. mangu. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata ampun pangeran. Jika demikian lalu bagaimana dengan padepokanku sendiri? Tetapi yang M. E. Nyahud adalah Mah Isap Pukat. Bukankah M. Puh baru mulai? Padepokan itu masih belum terwujud. Nah, bukankah di kasatrian ini M. Puh akan mendapat murid-murid yang akan dapat M. E. warisi ilmu M. Puh bertanya pangeran kuda Pratama. M. Puh Sidikara benar-benar kebingungan. Namun dalam pada itu M. Puh Kamen jangan berkata aku akan ikut mengucapkan terima kasih jika kau bersedia. Kau yang M. E. miliki dasar ilmu sama seperti dasar ilmu yang aku kuasai akan dapat melanjutkan tugas-tugasku. Para bangsawan muda yang pernah M. E. pelajari dasar ilmu ku, tidak akan M. E. ngalami kesulitan jika mereka kemudian belajar padamu. Namun aku akan menganjurkan kepadamu, bahwa kau akan dapat bekerja SMA dengan M. E. sapukat. Tidak ada salahnya jika kalian berdua dapat bersama-sama meningkatkan ilmu M. E. mereka meskipun kalian harus secara khusus SMA merinci ilmu yang akan kalian berikan kepada murid-murid kalian. M. Puh Sidikara menjadi semakin bingung menanggapi keadaan itu. Namun kemudian M. E. sapukat mendekatinya sambil menepuk bahunya aku mengucapkan selamat, M. Puh. M. Puh Sidikara seakan-akan telah tersudut. Tidak ada jalan untuk mengelak. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Aku tidak akan dapat yang menolak kesempatan ini meskipun sebelumnya aku pernah menyatakan keberatanku kepada M. E. sapukat. Pangeran kuda Pratama tertawa. Katanya nah, dengan demikian maka tugas M. E. sapukat selanjutnya tidak akan terlalu berat. Aku percaya bahwa kalian berdua dapat M. E. bagi tugas dikasatrian. M. Puh Sidikara mengangguk hormat sambil berkata terima kasih atas kepercayaan pangeran. Sementara itu gurunya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata keputusan pangeran untuk M. E. berikan kesempatan kepada M. Puh Sidikara M. E. buat aku sangat gembira, tetapi juga malu sekali mengingat tingkah lakuku sendiri. Orang setua aku M. Asih Esa Adi cengkamu oleh nafsu ketamakannya yang sangat tidak pantas. Sudahlah berkata pangeran kuda Pratama sudah aku katakan, bahwa setiap orang dapat menjadi hilaf. Tetapi kita masih belum terlanjur terjerumus ke dalam langkah-langkah yang dapat M. menghancurkan diri kita sendiri. Guru M. Puh Kamenjangan itu M. E. ngangguk-angguk. Dengan suara yang lemah yang berkata ternyata maco hatiku tidak mampu lagi melihat terang yang M. E. mancar dari nurani pangeran. Sudahlah. Tidak ada yang pantas dipuji. Semua orang tentu pernah M. melakukan kesalahan berkata pangeran kuda Pratama. Dengan demikian, maka M. Puh Sidikara yang telah ditetapkan untuk menggantikan kedudukan M. Puh Kamenjangan akan mulai dengan tugasnya beberapa hari kemudian. Sepertinya ada bagian cerita yang terlewat. Adalah di luar perhatian M. Mereka ketika di sisi lain di dalam kedai itu, terdapat seorang anak yang sebaya dengan M. Issa Amping. Dengan dahi yang berkerut dipandanginya saja kuda lumping di tangan M. Issa Amping itu. Agaknya kuda lumping yang terbuat dari anyaman bambu dihiasi dengan warna-warna yang menarik itu sangat menarik perhatiannya. Untuk beberapa saat anak itu M. M. mandanginya dengan dahi yang berkerut. Namun akhirnya ia menggambat seorang yang bertubuh tinggi kekar, berkumis melintang dan berjambang tebal. Yeang sedang makan pula bersama dengan dua orang kawannya. Ada apa bertanya laki-laki bertubuh kekar itu? Ayah! Aku minta kuda lumping seperti milik anak itu rengek anaknya. Laki-laki itu M. memandangi kuda lumping di tangan M. Issa Amping itu sejenak. Diam hatinya tiga orang anak M. Uda yang duduk bersama anak itu. Lalu katanya minta saja kuda lumping itu. Aku akan mengganti berapa harganya. Tanda petik. Anak itu dengan tanpa menjawab lagi telah mendekati M. Issa Amping. Dengan serta merta maka kuda lumping itu direbutnya dari tangan M. Issa Amping sambil berkata ini untukku. M. Issa Amping terkejut. Tetapi ia M. M. pertahankan kuda lumpingnya. Katanya jangan. Kuda ini kami beli di pasar. Ayah akan mengganti berapa harganya. Menjawab anak itu. Kenapa kau tidak M. M. beli sendiri bertanya M. Issa Amping sambil M. M. pertahankan kuda lumpingnya. M. Issa Murti yang melihat hal itu mencoba untuk melerainya. Dengan lembut ia berkata tunggu anak M. Manis. Kuda lumping ini kami beli di pasar. Aku tahu tiba-tiba saja orang bertubuh kekar itu menyahut berikan saja kuda lumping itu. Nanti aku ganti harganya. Tanda petik. Tetapi M. Issa Amping berkata kepada anak itu kenapa kau tidak M. M. beli saja di pasar itu. Masih ada banyak kuda lumping seperti ini. Laki-laki bertubuh kekar itu nampaknya tersinggung oleh kata-kata M. Issa Amping itu. Dengan lantang ia berkata berikan kuda lumping itu. Nanti aku ganti harganya lipat dua. Namun M. Issa Amping menjawab tidak. Aku senang pada kuda lumpingku ini. Kau dapat M. N. beli lagi dua buah di pasar berkata orang bertubuh tinggi kekar itu. Suasana di dalam kedai itu menjadi tegang. Seorang yang duduk tidak jauh dari M. Issa Pukat berbisik berikan nger. Orang itu adalah permati. Seorang yang tidak pernah dapat dicegah apapun yang dikendahkinya. Mungkin kalian belum mengenalnya. Tanda petik. M. Issa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun anak yang mengingini kuda lumping itu masih saja menarik-nariknya sementara M. Issa Amping M. M. pertahankannya. Nanti kuda lumpingku rusak bentak M. Issa Amping lepaskan. Aku tidak akan M. M. berikannya kepadamu. Tetapi orang bertubuh kekar itu M. M. bentak pula jangan banyak tingkah. Berikan, atau aku yang akan mengambilnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang menjadi gelisah. Namun mereka juga tidak akan dapat M. M. Aksa M. Issa Amping. Anak itu tentu akan M. menjadi kecewa. Persoalannya tidak sekedar kuda lumping yang diperebutkan itu atau M. M. beli dua bahkan tiga buah yang lain. Tetapi Mahisa Amping telah M. emang rasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya. Karena itu, maka sulit bagi Mahisa Amping untuk dapat M. emberikan kuda lumping itu. Sementara itu orang yang duduk tidak jauh dari Mahisa Pukat itu berdesis lagi nger. Permati adalah pemburu yang paling disegani. Bahkan para bangsawan Singasari pun segan kepadanya. Mahisa Pukat M. emang tidak M. menjawab. Tetapi ia tidak dapat M. emang aksa Mahisa Amping untuk M. emberikan kuda lumping itu. Sebenarnya lah orang yang disebut permati seorang pemburu yang sangat disegani itu berkata dengan suara yang bergetar oleh kemarahan yang ditahankannya jika anak itu tidak memberikannya, ambil saja. Anaknya ternyata juga sekeras ayahnya. Ketika Mahisa Amping benar-benar tidak mau M. emberikannya, maka ia M. emang melepaskan kuda lumping itu. Tetapi ia pun telah mengayunkan tangannya M. memukul ke arah kening Mahisa Amping. Mahisa Amping yang telah mendapatkan kuda lumpingnya M. emang menjadi lengah. Tangan anak Y. emang sebayanya itu M. emang mengenai keningnya, sehingga Mahisa Amping terdorong beberapa langkah sambil M. emang aduh kesakitan. Tetapi Mahisa Amping tidak jatuh terlentang karena badannya telah tertahan oleh amben bambu dengan sandaran yang agak tinggi. Bahkan ia pun telah jatuh terduduk sementara tangannya masih M. emang megangi kuda lumpingnya. Tetapi Mahisa Amping sama sekali tidak senang diperlakukan seperti itu. Apalagi anak Y. emang emang mukulnya itu telah emang burunya sambil berteriak berikan kuda lumping itu, atau aku akan emang mukulmu lagi. Aku tidak akan emang berikan kuda itu, kau dengar. Jika kau emang mukul aku lagi, maka aku akan emang balasmu, jawab Mahisa Amping dengan beraninya. Apalagi anak yang emang mukulnya itu masih sebaya dengan Mahisa Amping itu sendiri. Ternyata anak itu emang garang. Ia pun segera melangkah mendekati Mahisa Amping yang sudah bangkit berdiri. Tetapi sebelum ia sempet emang ngayunkan tinjunya lagi, maka Mahisa Amping telah meniarangnya dengan kaki. Kini A. yeang terjulur meni ongsong anak yang mendekatinya untuk meniarangnya. Anak itu tidak menduga bahwa Mahisa Amping dengan beraninya telah menyerangnya pula. Karena itu, maka anak itulah yeang kemudian terdorong beberapa langkah surut. Tetapi anak itu pun tidak terjatuh karena punggungnya tersandar pada gledek bambu. Tempat pemilik kede itu menempatkan makanan yeang masih belum dihidangkan kepada para pembeli niah. Dalam pada itu, orang yeang duduk di dekat Mahisa Puka telah emem peringatkannya sekali lagi cegah anak itu nger. Pemburu itu tidak akan segan-segan melakukan kekerasan. Apalagi yeang seorang lagi, yeang duduk di sebelahnya adalah seorang jaga liang garang. Jika ia ikut membantu, maka kalian akan mengalami bencana. Sedangkan yeang seorang lagi ememang seorang bebahu padukuhan ini. Tetapi orang itu sudah berada di bawah pengaruh pemburu dan jaga liang garang itu. Padahal bebahu itu termasuk orang yang disegani di padukuhan ini. Ia pulalah yeang emem punyai banyak wawenang di pasar itu. Mahisa Puka Teng menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata keadaan sudah berkembang demikian buruknya. Orang itu eme menjadi sangat tegang ketika ia eme melihat Mahisa Amping telah berkelahi dengan anak yang akan merebut kuda lumpinya. Ketika Mahisa Amping berlari keluar dari kedai itu, maka lawannya telah eme ngejarnya. Ia mengira bahwa Mahisa Amping menjadi ketakutan dan melarikan diri. Tetapi tidak. Mahisa Amping yeang sudah berada di halaman, ternyata menunggunya sambil bertolak pinggang. Kita berkelahi di tempat yang luas teriak Mahisa Amping. Anak itu menjadi semakin marah. Ia pun segera berlari turun ke halaman pula. Sementara itu, pemburu yang bertubuh tinggi kekar itu masih tetap duduk di tempatnya. Dengan yeer eken ia berkata. Kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jika kau tidak menuruti keemawan anakku, maka adikmu atau anakmu itu akan mengalami kesulitan. Anak-anak yeang jauh lebih besar dari anakku, tidak berani menolak keinginannya. Karena mereka akan eme menjadi sasaran kemarahannya. Jika ia sudah mulai eme eme ukuli orang-orang yang berani eme melawannya, maka sulit untuk menghentikannya. Tanda petik. Tetapi orang yeang duduk di dekat Mahisa Pukat itu terkejut ketika ia mendengar Mahisa Pukat menjawab apakah kau berbangga dengan sifat dan wata anakmu itu. Orang bertubuh tinggi kekar itu pun terkejut pula. Namun kemudian ia pun eme menjawab dengan lantangnya. Aku bangga dengan wata anakku. Ia akan menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani banyak orang. Dan sewenang-wenang sahut Mahisa Pukat. Setan kau gerah merang itu terserah kepadamu jika adikmu atau anakmu itu akan menjadi lumpuh. Semula aku eme memang akan eme melerai eme mereka. Mungkin aku setuju untuk eme berikan kuda lumping yang diingini oleh anakmu. Tetapi karena kau berbangga atas anakmu dengan wataknya itu, Maka niatku aku urungkan, berkata Mahisa Pukat Yeang mulai jengkel. Tetapi orang Yeang duduk di dekatnya berdesis nger, Kenapa kau melakukan itu? Mahisa Pukat tidak menjawab. Sementara itu pemburu itu pun bangkit dari tempat duduknya dan berkata Aku akan melihat apakah iblis kecil itu sudah dipelintir leharnya. Tanda petik. Pemburu itu, diiringi oleh jagal Yeang agak gemuk dan perutnya eme-em besar Serta bebahu Yeang disegani itu pun melangkah ke pintu kedai. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah bangkit pula. Melalui pintu samping mereka pun telah turun ke halaman pula. Sementara itu Mahisa Amping telah berdiri di hadapan anak yang minta kuda lumpinya. Keduanya eme memang nampak. Sebai ah. Mereka eme-em punyai tinggi badan Ye yang sama. Namun anak pemburu itu agak lebih gemuk sedikit dari Mahisa Amping. Namun pemburu itu eme ngerutkan keningnya ketika melihat Mahisa Amping sama sekali tidak nampak gentar melihat anaknya. Bahkan Mahisa Amping dengan tanpa ragu-ragu bersiap untuk berkelahi. Anak pemburu itu eme-emang menjadi marah sekali. Ia sudah terbiasa berkelahi. Seperti kata ayahnya, ia tidak takut berkelahi melawan anak-anak remaja yang lebih besar dan dirinya. Bahkan anak Ye yang menjelang dewasa pun dilawannya pula. Apalagi Mahisa Amping yang meskipun tinggi tubuhnya seimbang, namun ia nampak lebih kurus dari anak pemburu itu. Beberapa saat mereka berdiri berhadapan. Kemarahan anak pemburu itu benar-benar telah eme-em bakar jantungnya melihat Mahisa Amping sama sekali tidak menjadi gentar menghadapinya. Orang Ye yang semula duduk di dekat Mahisa Pukat dan kawannya menjadi tegang. Kepada kawannya ia berbisik anak muda itu tidak tahu siapa pemburu, jagal dan bebahu yang kairas hati itu. Mereka akan dapat eme-emang alami kesulitan terutama anak Ye yang eme-em pertahankan kuda lumpinya. Anak pemburu itu meskipun nampaknya masih sebaia, tetapi ia seorang Ye yang ditakuti bukan saja oleh anak-anak sebaianya, bahkan anak-anak Ye yang lebih besar sekalipun. Bahkan anak-anak yang sudah eme menjadi dewasa. Anak itu eme-em punyai kemampuan berkelahi seperti ayahnya sahut kawannya. Aku sudah mencoba eme-em peringatkannya. Tetapi nampaknya darah muda eme-em reka emasih cepat menjadi panas. Tetapi di sini anak-anak muda itu terjebak oleh kekuatan yang tidak akan terlawan berkata kawannya. Tetapi ternyata keduanya ingin juga melihat apa Ye yang terjadi di halaman. Meskipun melingkar lewat pintu belakang, mereka pergi juga ke halaman samping. Beberapa orang eme-emang melihat keributan itu dari kejauhan. Namun pada umumnya mereka menjadi cemas melihat maisa amping yang harus berkelahi dengan anak pemburu itu. Bukan saja anaknya Ye yang eme-em miliki kekuatan lebih besar dari anak-anak seumurnya, bahkan Ye yang lebih besar sekalipun, anak itu pun telah mendapat latihan-latihan berkelahi oleh ayahnya Ye yang eme memang disegani oleh banyak orang. Namun maisa murti, maisa pukat dan maisa semu tidak eme mencegah maisa amping. Mereka eme-em biarkan saja anak itu berkelahi dengan anak sebaiannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian anak pemburu itu pun telah meloncat meniarangnya. Tangannya terayun dengan kuatnya ke arah mulut maisa amping. Namun pukulan itu tidak eme ngejutkan maisa amping. Dengan tangkasnya ia meloncat eme menghindar. Namun lawannya tidak melepaskannya. Ia pun meloncat pula eme-em buru. Tangannya bukan saja terayun eme mengukul, tetapi jari-jari tangan itu justru mengembang siap menerkam wajah maisa amping. Sekali lagi maisa amping mengelak. Ia eme memang sudah eme-em perhitungkan bahwa lawannya yang sombong dan sedang marah itu tentu akan eme-em burunya pula. Sebenarnya lah anak itu telah meloncat eme-em buru. Anak itu berusaha untuk menggapai kening maisa amping dengan tinjunya. Tetapi maisa amping tidak melepaskan kesempatan. Justru karena tangan lawannya siap eme mengukulnya, bahkan kemudian tangan itu terayun mendatar, maka lembung anak itu telah terbuka. Dengan cepat maisa amping mendahuluinya. Tubuhnya pun menjadi miring. Satu kakinya teijulur lurus ke arah lambung. Yang terdengar adalah anak itu mengaduh. Tubuhnya terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja anak itu kehilangan keseimbangan. Namun ternyata bahwa ia tetap berdiri ketika ia mengumpat kasar. Bukan hanya anak itu yang mengumpat. Tetapi ayahnya juga mengumpat. Dengan lantang ayahnya berkata buat anak itu jerah. Ia belum eme mengenalmu dan kau tidak perlu eme rasa belas kasihan kepadanya. Tanda petik. Anak pemburu itu eme menggeram wajahnya menjadi eme rah. Kemarahannya seakan-akan telah eme membakar jantungnya. Sejenak kemudian anak itu telah eme nyerang pula. Mahisa amping pun telah bersiap sepenuhnya, sehingga kedua orang anak yang sebaik itu berkelahi dengan sengitnya. Namun orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan eme menjadi haran. Biasanya anak-anak yang berkelahi dengan anak pemburu itu tidak akan dapat bertahan lebih dari sekejap. Tetapi anak itu mampu berkelahi untuk waktu yang terhitung lama. Bahkan beberapa kali ia sudah mendesak anak pemburu itu sehingga berloncatan surut. Sebenarnya lah anak pemburu itu mengalami kesulitan melawan Mahisa amping. Meskipun anak PM buru itu juga berlatih berkelahi, tetapi ia tidak mengalami latihan yang teratur dan tertib sebagaimana Mahisa amping. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, anak pemburu itu telah terdesak. Beberapa kali serangan Mahisa amping mengenai tubuh anak pemburu itu sehingga terdorong surut. Hanya karena keras kepala dan malu sajalah anak pemburu itu emasih tetap bertahan. Namun tubuhnya telah terasa sakit. Di mana-mana, serangan-serangan Mahisa amping lebih sering mengenai tubuhnya daripada serangan-serangannya yang berhasil emenem bis pertahanan Mahisa amping. Apalagi tenaga Mahisa amping yang terlatih dengan baik itu lebih kuat dari lawannya meskipun tubuh lawannya itu sedikit lebih besar dari tubuh Mahisa amping. Pemburu itu emen jadi sangat gelisah. Demikian pula jagal yang perutnya besar serta bebahu padukuhan yang disegani itu. Pemburu yang merasa anaknya tidak akan pernah dikalahkan oleh anak-anak sebaiknya, em memang menjadi gelisah dan bahkan kemudian menjadi marah ketika ia melihat anaknya T.L.A. terdesak. Bahkan beberapa kali anak itu telah mengaduh kesakitan. Hi, kenapa dengan kau? Kenapa tak kau pilih saja tangannya atau kakinya atau bahkan lehernya? Jika tangan atau kakinya patah itu sama sekali bukan salahmu. Saudara-saudaranya atau bahkan ayahnya tidak mau em-em berinya peringatan dengan siapa anak itu berhadapan. Apalagi persoalannya hanyalah sebuah kuda lumping bambu yang tidak berharga teriak pemburu itu. Tetapi adalah di luar dugaan ketika Mahisa amping berteriak menjawab Jika hanya sebuah kuda lumping yang tidak berharga, kenapa ia akan merampas kuda lumpingku? Iblis kecil kau bentak pemburu itu. Lalu katanya kepada anaknya lumpuhkan anak ye yang sombong itu. Agaknya harga kuda lumping itu lebih mahal dari harga keselamatannya. Tanda petik. Soal nih abukan harga kuda lumping itu Mahisa amping masih berteriak tetapi ia sudah em-em ukul aku. Iblis itu em-emang harus dihancurkan kepalanya. Ia berani menjawab kata-kataku, bahkan dengan em-em belalakan matanya. Geram pemburu itu. Anaknya em-emang juga menjadi sangat marah. Tetapi ia sudah mengerahkan segala kemampuannya. Perkelahian itu masih sejak berlangsung ketika anak pemburu itu kemudian menierang em-em babi buta. Tetapi dengan demikian Mahisa amping nampak semakin mapan. Serangan-serangan lawannya justru menjadi semakin tidak terarah. Dalam keadaan yang demikian, maka Mahisa amping justru em memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Setiap kali ia menghindari serangan lawannya, maka ia pun telah em-em belalas serangan itu dengan serangan pula. Apalagi serangan lawannya yang em-em babi buta setiap kali justru telah em-em buka pertahanannya sendiri. Karena itu, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin berat sebelah. Anak pemburu itu menjadi semakin terdesak dan bahkan kemudian nampak bahwa ia menjadi seolah-olah tidak berdaya sama sekali. Mahisa amping yang marah karena tiba-tiba saja ia sudah dipukul oleh anak pemburu itu, menyerang dengan cepat dan keras. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Mereka em-emang berharap agar anak pemburu itu sekali-sekali dapat dikalahkan oleh anak-anak sebaiknya agar ia tidak em menjadi semakin sombong. Namun mereka pun menjadi gelisah dan cemas, dua ayahnya akan ikut campur pula. Jika ayahnya ikut campur, maka anak-anak muda yang datang bersama anak yang berkelahi itu, apakah kakaknya atau barangkali ayahnya, tidak akan dapat berbuat banyak. Mereka tentu akan menjadi sasaran kemarahan pemburu itu. Bahkan jagal dan bebahu itu tentu akan ikut campur pula. Untuk beberapa saat perkelahian masih berlangsung. Namun kemudian anak pemburu itu menjadi semakin terdesak. Beberapa kali ia mengaduh kesakitan. Meskipun ia masih juga malu untuk menangis, namun rasa-rasnya ia sudah tidak sanggup lagi untuk berkelahi terus. Tetapi ayahnya masih saja berteriak, Hai, kenapa kau tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi anak itu? Apakah kakak sudah kehilangan keberanianmu dan kemampuanmu anak? Itu em-emang masih berusaha menghentakkan tenaganya. Ia bukan saja malu, tetapi juga merasa takut bahwa ayahnya justru akan marah kepadanya. Namun ia em-emang tidak mampu mengimbangi tenaga dan kemampuan Mah Isa Amping yang sudah terlatih dengan baik untuk waktu yang cukup lama. Karena itu, ketika Mah Isa Amping yang mendapat kesempatan menembis pertahanan anak pemburu itu dengan tusukan serangan kakinya mengenai dada, maka anak pemburu itu telah terdorong beberapa langkah surut. Keseimbangannya benar-benar telah terguncang. Namun ternyata Mah Isa Amping yang marah karena tiba-tiba saja anak pemburu itu telah em-em ukulnya lebih dahulu, maka ia pun meloncat em-em burunya. Tangannya terayun em-em perbaiki keseimbangannya itu. Namun anak itu tidak sempat melakukannya. Serangan Mah Isa Amping yang mengenai pelipis anak itu telah melemparkannya sekali lagi. Anak pem-em buru itu pun kemudian telah jatuh terlentang. Mah Isa Amping em-em-emang meloncat mendekat. Tetapi karena lawannya tidak segera bangkit, maka Mah Isa Amping berdiri saja menunggu beberapa langkah di sebelahnya. Anak pemburu itu em-em-emang tidak dapat segera bangkit. Kepalanya terasa pening. Sebelah matanya bagaikan tidak dapat melihat lagi. Bahkan seluruh tubuhnya terasa sakit sampai ke tulang. Pemburu itu benar-benar menjadi sangat marah. Dengan tergesa-gesa ia turun ke halaman em mendekati aninya yang masih terbaring. Dengan lantang ia berkatahi, bagaimana dengan kau? Apakah kau tidak mampu em-emelin leher anak itu? Anaknya tidak menjawab. Ia berusaha bangkit. Tetapi keseimbangan tubuhnya ternyata masih belum mantap. Hampir saja terjatuh kembali. Namun untunglah bahwa ayahnya sempat memegangi bahunya. Namun kemarahan pemburu itu benar-benar menikam kemudian em-emandang Mahisa Pukat, Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Dengan lantang ia berkatahi anak-anak muda. Berikan kuda lumping itu kepada anakku. Sekarang, aku tidak mau mendengar jawaban apapun selain kuda lumping itu. Tidak Mahisa Ampinglah yang berteriak. Diam kau iblis kecil bentak pemburu itu. Lalu sekali lagi ia berteriak berikan kuda lumping itu. Ajari anak ini menghormati orang lain. Jika kau tidak mampu, akulah yang akan menghajarnya agar ia tidak menjadi sombong. Tanda petik. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu masih saja berdiri termangu em-mangu. Namun Yeang M.M.M. buat pemburu itu semakin marah adalah karena anak Yeang telah mengalahkan anaknya itu sama sekali tidak menjadi ketakutan. Ia masih saja berdiri di tempatnya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M.M. menjadi cemas bahwa pemburu itu akan berbuat sesuatu atas Mahisa Amping. Karena itu, M.A.K. Mahisa Murti pun berkata kepada Mahisa Semu lindungi adikmu. Aku akan berdiri saja di sini jika PM buru itu ikut campur. Kau pun harus berbuat sesuatu agar Amping tidak em menjadi sasaran kemarahan pemburu itu. Wah, aku ingin melihat seberapa jauh kau emewarisi ilmu pada pokan bara setah. Mahisa Semu menganggu kecil sambil menyahut baik kakang. Aku akan melindungi Amping. Tanda petik. Dalam pada itu, pemburu itu sudah berteriak lagi cepat, serahkan kuda lumping itu. Aku akan em menghitung sampai lima. Jika kuda lumping itu tidak diserahkan kepada anakku maka aku akan mengambil sendiri. Aku pun akan mengajari anak itu agar sedikit mengenal unggah-ungguh dan menghormati orang lain. Pemburu itu terkejut ketika ia em melihat Mahisa Semu, yang termuda di antara ketiga orang anak muda yang datang bersama Mahisa Semping, melangkah mendekati anak itu. Dengan metu, terbelalak pemburu itu bertanya, Hai, apa yang akan kau lakukan? Bawa kuda lumping itu dan serahkan kepada anakku. Cepat. Tetapi Mahisa Semu em menggeleng. Katanya tidak kisanak. Kami sudah em em utuskan untuk tidak menirahkan kuda lumping itu. Seperti yang sudah dikatakan adikku, persoalannya tidak sekedar harga kuda lumping itu. Tetapi persoalannya sudah em em yang ngkut harga diri. Sebagaimana kisanak em em aksakan kehendak kisanak untuk em em rampas kuda lumping itu tentu juga karena harga diri kisanak yang tersinggung. Bukan soal kuda lumping itu lagi. Persetan kau. Jika demikian, aku akan em em beri pelajaran serba sedikit kepada adikmu yang sombong dan ka eras ka epala itu, berkata pemburu itu. Tetapi Mahisa Semu mengujawab ia masih terlalu kecil untuk mengikuti keinginan kisanak. Karena itu bayarlah aku saja yang mewakilinya. Tanda petik. Wajah pemburu itu menjadi merah padam. Jawaban Mahisa Semu itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu ia berteriak hae, kenapa tidak kalian bertiga mendekat kemari? Aku mewakili mereka jawab Mahisa Semu. Kemarahan pemburu itu sudah tidak terkekang lagi. Dengan serta em merta ia meloncat sambil mengayunkan tangannya untuk menampar mulut Mahisa Semu. Tetapi dengan tangkas niah Mahisa Semu telah em menghindar, sehingga tangan itu tidak menentu sasaran. Mahisa Semu yang bergeser selangkah surut. Kemudian telah menarik Mahisa Amping sambil berkata, Minggirlah kau dipanggil Kakang. Mahisa Amping em memang bergeser em menepi. Tetapi ia tidak segera mendapatkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Iya. Masih saja termangu em mangu menyaksikan Mahisa Semu yang sudah bersiap KM Bali menghadapi segala kemungkinan. Pemburu itu benar-benar merasa direndahkan. Karena itu, maka jantungnya serasa akan terlepas dari tangkainya. Ia tidak berpikir terlalu panjang lagi. Ia harus segera em menghancurkan anak yang masih terlalu muda, tetapi sangat sombong itu. Dengan demitian maka pemburu itu pun segera meniarang Mahisa Semu. Tangannya terayun Ayeun dengan derasnya mengarah ke kening Mahisa Semu. Namun seperti sebelumnya, Mahisa Semu pun telah berloncatan em menghindar. Tetapi pemburu YL marah itu sama sekali tidak melepaskan lawannya. Dengan garang ia em-em burunya. Tetapi Mahisa Semu justru bergerak lebih cepat. Ia bukan saja menghindari serangan-serangan pemburu itu, tetapi dengan tiba-tiba Mahisa Semu pun telah meniarangnya pula, justru di luar perhitungan lawannya. Karena itu, maka Mahisa Semu justru berhasil menembis pertahanan pemburu itu. Tangannya yang terayun M mendatar sempat mengenai pundak lawannya. Pemburu itu M memang terkejut. Ternyata tenaga anak Y yang masih terlalu muda itu telah menggoiahkan tubuhnya. Ketika pundaknya terdorong serangan Mahisa Semu, maka pemburu itu telah bergeser setapak surut. Pemburu itu mengumpat kasar. Ia tidak mengira bahwa lawannya bukan saja tangkas dan mampu bergerak cepat. Tetapi anak itu juga memiliki tenaga yang sangat besar. Sebagai seorang Y yang sangat disegani oleh orang-orang di seputarnya, maka pemburu itu tidak ingin terlalu lama berkelahi melawan anak Y yang masih terlalu muda. Karena itu, maka pemburu itu pun telah menghentakan kekuatan dan kemampuannya untuk dengan cepat M menghentikan perlawanan Mahisa Semu. Tetapi ternyata perhitungan pemburu itu keliru. Mahisa Semu tidak dapat dengan mudah dikalahkannya. Bahkan dengan tangkas niya anak itu telah menyerangnya. Kemarahan pemburu itu telah eme-embewat darahnya mendidih. Tetapi ia tidak dapat menghindari kenyataan. Anak itu tidak mudah dikalahkannya. Bukan saja kecepatannya yang mampu mengimbangi kekuatan pemburu itu. Dengan demikian maka perkelahian itu menjadi semakin sengit. Mahisa Semu yang nampaknya masih terlalu muda itu dengan tangkas, cepat dan kuat, bertempur melawan pemburu yang marah itu. Pemburu yang namanya disegani oleh banyak orang karena kemampuannya yang tinggi. Tetapi menghadapi Mahisa Semu, maka pemburu itu telah mengalami kesulitan. Mahisa Semu setiap kali mampu eme ngejutkannya dengan serangan-serangannya yang tidak terduga-duga. Apalagi jika terjadi benturan kekuatan, maka pemburu itu selalu terdorong satu dua langkah surut. Namun pemburu itu eme masih belum percaya atas kenyataan yang dihadapinya itu. Karena itu, maka ia masih berusaha mengerahkan kekuatan dan kemampuannya. Anak ye yang masih terlalu muda itu harus dapat ditundukannya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya saling menierang dan saling bertahan. Meskipun pemburu itu eme miliki kekuatan kewadagan yang terhitung besar, namun dengan beralaskan tenaga dalamnya, maka kekuatan Mahisa Semu mampu mengimbanginya, justru melampauinya, sehingga pemburu itu selalu saja terdesak di setiap benturan ye yang terjadi. Bahkan serangan-serangan Mahisa Semua semakin lama semakin sering berhasil eme nebis pertahanan PM buru itu. Dengan kecepatan gerak ye yang sulit diimbangi oleh pemburu. Itu, maka Mahisa Semu eme emang lebih banyak dapat mengenai sasarannya. Semakin lama, maka pemburu itu menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan Mahisa Semu benar-benar telah menggoyahkan pertahanannya. Bahkan beberapa kali pemburu ye yang disegani itu dapat dikoyahkan oleh Mahisa Semu yang muda itu. Jagal dan bebahu ye yang bersamanya itu termangu emangu sejenak. Mereka eme nyadari bahwa pemburu itu sudah semakin terdesak. Bahkan rasa-rasanya sudah sulit untuk tetap bertahan. Namun keduanya menjadi berdebar-debar ketika emreka melihat kedua orang anak muda yang lain melangkah mendekati Arna. Anak muda ye yang umurnya lebih tua dan agaknya kemampuan yak pun lebih tinggi. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ye yang melihat kegelisahan jagal dan bebahu itu eme menduga bahwa mereka akan dapat ikut campur dalam perkelahian antara Mahisa Semu dan pemburu yang semakin berat. Sebelah itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih sempat mengangguk hormat kepada jagal dan bebahu yang eme menjadi gelisah itu. Kemudian dengan tenangnya Mahisa Murti berdiri di sebelah jagali yang gelisah itu. Sementara Mahisa Pukat berdiri di sisi bebahu ye yang menjadi semakin tegang melihat perkelahian itu. Sementara itu, tanpa ada ye yang mengisyaratkan Mahisa Amping justru melangkah mendekati anak pemburu yang menjadi ketakutan melihat keadaan ye yang tidak menguntungkannya itu. Sebelumnya ia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Biasanya ia selalu eme menangkan perkelahian jika ada anak-anak ye yang terlalu besar untuk dilawannya, maka ia selalu berlindung di bawah pengaruh ayahnya. Tetapi saat itu, ayahnya eme menjadi tidak berdaya. Anak muda yang berkelahi melawan ayahnya itu bukan saja tidak takut. Tetapi ia justru dapat mendesak ayahnya sehingga ayahnya mengalami kesulitan. Sebenarnya lah pemburu itu eme menjadi semakin terdesak beberapa kali serangan Mahisa Semu telah menggoyahkan keseimbangannya. Bukan saja wajahnya menjadi eme erah biru, tetapi tulang-tulangnya pun serasa berpatahan. Dalam keadaan yang paling sulit, maka pemburu itu berteriak hae, kenapa kalian diam saja eme beku. Hancurkan anak-anak muda yang sombong itu. Jagal dan bebahu yang berdiri di sebelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu termangu emangu. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun berkata kisanak. Sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Persoalannya sebenarnya adalah persoalan antara anak-anak saja. Aku terbiasa eme biarkan anak-anak berusaha menelesaikan persoalan mereka. Biasanya aku menganjurkan agar emereka menelesaikan persoalan emereka tidak dengan kekerasan. Tetapi jika kekerasan itu tidak dapat dihindari, maka aku pun minta anak-anak itu menyelesaikannya sendiri. Hanya dalam keadaan yang sangat penting aku eme mencampuri persoalan mereka apabila keadaannya akan sangat eme membahayakan kedua belah pihak. Jagal dan bebahu itu menjadi sangat gelisah. Keringat mengalir di seluruh tubuh mereka. Punggung mereka menjadi basah, seolah-olah mereka baru saja selesai berendam di dalam air. Namun dalam pada itu pemburu itu berteriak lagi ketika ia terdorong beberapa langkah surut hi pengecut. Kenapa kalian berdiam diri saja? Lumpuhkan anak-anak muda itu. Kemudian kalian harus ikut menelesaikan anak iblis ini. Namun mah isap bukatlah yang menyahut sudahlah kisana. Kenapa kisana eme memaksakan diri untuk berkelahi terus? Kedua orang kawan kisana ini tidak akan turun ke arna perkelahian itu. Apapun alasannya, sebaiknya eme mereka tidak usah ikut campur. Tanda petik. Pemburu itu masih akan berteriak, tetapi mah isap semu mendesaknya sehingga suaranya justru terputus di kerongkongan. Sementara itu mah isap bukat berkata kepada bebahu di sebelahnya sambil eme megang pundaknya di sini sajalah kisana. Kita tidak ikut campur. Bebahu itu terkejut. Tangan mah isap bukat rasa-rasanya akan eme mecahkan tulang di pundaknya. Namun dengan demikian, maka bebahu itu sadar sepenuhnya bahwa anak muda itu adalah anak muda yang eme memiliki kelebihan dari orang lain. Jari-jari anak eme muda itu seperti batang-batang besi yang menjepit tulang-tulangnya, sementara anak muda itu nampaknya sama sekali tidak eme mempergunakan kekuatannya. Karena itu, maka bebahu itu sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Betapapun segannya bebahu itu terhadap pemburu yang sedang berkelahi itu, namun ia harus eme membuat pertimbangan berulang kali untuk terjun ke dalam perkelahian karena persoalan anak-anak itu. Berbeda dengan bebahu yang menyadari akan kekuatan mah isap bukat, maka jaga yang perutnya besar itu benar-benar menjadi sangat beimbang. Ia eme memang sudah eme menduga bahwa kedua anak muda yang berdiri di sebelahnya itu berilmu tinggi. Tetapi ia pun merasa sangat segan kepada pemburu yang sedang berkelahi itu. Namun dalam pada itu, maka mah isap murti telah melingkarkan tangannya di punggung jaga yang berperut besar itu. Dengan nada lembut mah isap murti berkata jangan dengarkan kicau pemburu yang dungu itu. Sebaiknya kita eme memang tidak ikut campur. Jagal itu tidak menjawab. Tetapi dengan serta merta ia mengibaskan tangan mah isap murti. Bahkan jagal itu sudah siap untuk turun ke arna. Tetapi ia eme rasa tubuhnya agak lain dari biasanya. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya sehingga ia harus eme mencoba untuk menemukan apakah yang lain pada dirinya itu. Baru ketika ia melangkah, maka ia merasakan kakinya menjadi berat. Tangannya pun serasa tidak seperti biasanya. Baru kemudian jagal itu tahu bahwa tenaganya telah menyusut. Meskipun jagal itu masih mampu bergerak dan tegak pada keseimbangannya, tetapi rasa-rasanya ia tidak sanggup untuk berkelahi. Bahkan dengan anak-anak sekalipun. Karena itu, maka ketika kemudian pemburu itu berteriak lagi, jagal itu sama sekali tidak berbuat apa-apa. Demikian pula bebahu itu. Keduanya berdiri saja termangu emangu di tempatnya. Dengan demikian maka keadaan pemburu itu menjadi semakin sulit. Bahkan ketika kaki Mahisa sembuh berhasil mengenai dadanya, maka pemburu itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh terbanting. Namun dengan susah peyah, ia berhasil bertahan untuk tetap berdiri meskipun kakinya menjadi geoyah. Mahisa semu yang melihat keadaan lawannya tidak eme-em burunya. Sikap Mahisa murti dan Mahisa pukat eme-emang sudah. Eme-em pengaruhi sikapnya pula, sehingga ia tidak terlalu bernafsu untuk menghancurkan lawannya. Termasuk menghancurkan harga dirinya. Karena itu, maka ketika lawannya sedang dalam kesulitan, Mahisa semu seakan-akan dengan sengaja eme-em berinya kesempatan untuk eme-em perbaiki keadaannya. Bahkan Mahisa semu pun kemudian berkata kisanak, apakah kita eme-em meneruskan persoalan kuda lumping ini? Sebenarnya aku tidak tertarik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kere yang tidak manis ini. Karena itu, segala sesuatunya tergantung kepada kisanak. Jika kau masih berniat untuk eme meneruskan perkelahian yang tidak karuan ujung pangkalnya I.U.I., maka aku pun tidak berkeberatan. Tetapi jika kisanak menganggap bahwa persoalan kita sudah selesai, maka aku akan berterima kasih. Pemburu itu termangu eme-emangu sejenak. Namun kemudian dengan sikap ye anggarang ia berteriak aku empuni kau kali ini. Tetapi ingat, jika kau atau anak itu pada kesempatan lain tidak mau menghormati orang lain, maka aku akan benar-benar menghukumu dan menghukumnya. Tanda petik. Mahisa semu tidak menjawab. Namun kemudian pemburu itu melangkah pergi sambil menggapai anaknya yang kebingungan tanpa berpaling lagi. Juga tidak kepada kedua orang kawannya yang datang bersamanya. Apakah kau akan mengikutinya bertanya Mahisa pukat kepada bebahu itu? Bebahu itu menggeleng. Katanya tidak. Tetapi aku tahu bahwa orang itu akan marah kepadaku. Apakah kira-kira ia akan melakukan kekerasan terhadapmu dan kawanmu itu bertanya Mahisa murti? Agaknya tidak. Bani ak orang emang yaksikan apa yang terjadi di sini. Ia tidak dapat menyalahkan aku meskipun barangkali ia akan emang umpati aku, jawab bebahu itu. Namun KM Udian Mahisa murti pun berkata kepada jagal yang perutnya besar itu maaf. Aku telah menyusut tenagamu. Tetapi tidak seberapa. Tidak sampai tengah malam nanti, tenagamu tentu sudah pulih KM Bali. Yang aku lakukan hanya sekedar mencegah agar kau tidak melibatkan diri dalam perkelahian ini. Karena jika hal itu kau lakukan maka keadaanmu akan menjadi semakin sulit. Jagal itu menjadi haran. Dengan wajah Yeang Tegang ia bertanya bagaimana hal itu dapat terjadi? Mungkin kau tidak akan dapat mengerti. Tetapi jangan menjadi cemas. Seandainya senja nanti kau harus melakukan tugasmu, maka sisa tenagamu masih cukup kuat untuk melakukannya. Karena setiap kejap, tenagamu yang susut perlahan-lahan akan tumbuh. Orang itu emang-emang masih agak bingung. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh meskipun jantungnya terasa berdebar-debar. Ia emang-emang cemas bahwa tenaganya tidak akan pernah pulih kembali. Tetapi Mah Isamurti kemudian berhasil meyakinkan bahwa besok jagal itu tidak akan terganggu lagi dengan peristiwa yang terjadi itu. Percayalah. Malam nanti, segala galanya sudah berlalu bagimu. Jika kau besok bangun pagi-pagi, maka kau adalah sebagaimana kau bangun tadi pagi. Jagal itu mengangguk-angguk. Katanya baiklah anak-anak muda. Mudah-mudahan aku tidak menjadi seorang yang cacat seumur hidupku. Dalam keadaan seperti sekarang, aku tidak akan dapat melakukan pekerjaanku sebagai seorang jagal, karena pekerjaanku memerlukan tenagaku. Mah Isamurti menepuk bahunya sambil berkata aku tidak berbohong. Jika kau tidak berkeberatan, katakan di mana rumahmu. Besok aku akan datang menengokmu. Ternyata jagal itu emang tidak berkeberatan. Ia telah emang berikan ancar-ancar rumahnya. Demikianlah maka Mah Isamurti, Mah Isapukat, Mah Isasemu dan Mah Isasamping kembali masuk ke dalam kedai. Orang-orang yang berkerumun tanpa berani mendekat pun telah pergi pula. Ketika Mah Isamurti dan saudara-saudaranya telah duduk kembali sambil meneguk minuman mereka yang tersisa, maka orang yang sejak sebelum terjadi keributan duduk di dekat Mah Isapukat itu telah duduk pula di tempatnya. Aku tidak mengira bahwa ada orang yang dapat mengalahkan kiper mati itu, berkata orang itu. Orang itu sebelumnya amat ditakuti desis kawannya. Lalu kepada Mah Isapukat ia berkata bagaimana adikmu dapat mengalahkan orang itu nger. Hanya suatu kebetulan kisana. Tetapi seandainya demikian, bukankah itu wajar? Adikku masih muda. Umurnya adalah umur yang em-emungkinkannya berada dalam puncak kekuatan dan kemampuan. Sementara itu kiper mati itu meskipun garang, tetapi umurnya sudah menua. Ibarat matahari kemampuannya sudah melampaui puncaknya dan mulai meluncur turun di sisi barat. Tidak ada tanda-tanda seperti itu sebelumnya berkata orang itu. Bukankah ya engkau lihat itu juga satu pertanda kemundurannya bertanya Mah Isapukat. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya Tidak. Bukan itu. Tetapi anak muda itulah yang em-emiliki kelebihan dari pemburu itu. Jelasnya, pemburu itu em-emang dapat dikalahkannya. Seperti sudah aku katakan kisana. Hanya satu kebetulan saja tidak lebih. Tetapi orang itu em-emang nyahut kalian em-emang anak-anak muda yang rendah hati. Itu dapat kami lihat bukan saja sikap kalian sebelum terjadi perkelahian itu. Sikap anak muda yang bertempur melawan kiper mati itu juga sikap seorang yang rendah diri. Meskipun ia em-emang menangkan perkelahian itu, tetapi ia masih em-emang hormati lawannya dan em-emang beri kesempatan lawannya meninggalkan arena tanpa menghancurkan harga dirinya. Itu bukan apa-apa kisana berkata Mah Isapukat bukan sikap rendah hati. Tetapi anak itu juga sudah em-emang rasa letih berkelahi melawan kiper mati. Nah, bukankah jawaban angger ini semakin em-em yakinkan aku? Tetapi baiklah. Aku tidak akan em-em uji lagi. Mah Isapukat tidak menjawab lagi. Mah Isapukat justru menundukkan kepalanya saja. Sementara Mah Isapukat semu bahkan seolah-olah tidak mendengar pembicaraan itu. Diteguk Nia minumannya sampai titik air yang terakhir. Kau minum lagi bertanya Mah Isapukat. Mah Isapukat semu menggeleng. Katanya sudah cukup. Sementara itu pemilik kedai itu pun telah mendekat pula sambil berkata peristiwa ini akan sangat berpengaruh atas tingkah lakunya. Selama ini em-emang belum pernah ada orang yang berani dan dapat mengalahkannya. Kekalahan pemburu itu akan em-em buka mati orang banyak dan mata pemburu itu, bahwa ternyata ada orang lain, justru anak yang masih terlalu muda, em-em miliki kemampuan lebih dari kemampuannya. Tanda petik. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya hanya tersenyum saja. Ketika kemudian em-ereka selesai em-inum dan makan, em-aka pemilik kedai itu semulai menolak untuk menerima uang pembayarannya. Namun Mah Isamurti pun berkata, Kisanak, jangan kecewakan kami. Jika Kisanak menolak, maka itu berarti hubungan kita akan terputus hari ini. Kami tentu tidak akan pernah datang lagi ke kedai ini meskipun kami pergi ke pasar. Pemilik kedai itu akhirnya terpaksa menerima uang untuk em-em bayar em-akanan dan em-inuman yang telah dim-inum dan dim-akan oleh Mah Isamurti dan saudara-saudaranya. Kami selalu mengharap kalian datang berkata pemilik kedai itu seandainya kalian tidak lagi ke pasar, pergi sealah ke kedai ini. Kami akan menerima kalian dengan senang hati. Tentu orang-orang di sekitar pasar itu pun akan em-e rasa senang pula. Terima kasih sahut Mah Isapukat kami akan selalu singgah jika kami pergi ke pasar atau lewat jalan ini. Jangan menunggu kalau kalian pergi ke pasar atau sedang lewat jalan ini. Kalian dapat secara khusus pergi kemari berkata pemilik kedai itu. Mah Isapukat tertawa. Demikian pula Mah Isamurti. Namun em-ereka pun kemudian telah em-intadiri em meninggalkan kedai itu. Ternyata yang terjadi em merupakan satu pengalaman iya yang menarik. Menarik bagi Mah Isamurti dan Mah Isapukat, tetapi lebih menarik bagi Mah Isamting dan Mah Isasemu. Dengan pengalaman itu maka Mah Isasemu sempat menjajagi kemampuannya. Sementara Mah Isamurti dan Mah Isapukat dapat menilai sejauh mana Mah Isasemu meniarap ilmu yang diberikan kepadanya. Bahkan Mah Isamurti dan Mah Isapukat juga sempat melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mah Isasamping. Di perjalanan pulang Mah Isasamping sempat bertanya kepada Mah Isapukat Kakang, apakah di kota ini anak-anak boleh em-engambil-emilik orang lain dengan kekerasan asol. Ia menang berkelahi sehingga dengan demikian maka seorang yang lemah tidak akan em-em punya kesempatan untuk bermain apapun juga. Tidak Amping jawab Mah Isapukat di kota ini pun seseorang yang lemah berhak em mendapat perlindungan. Tetapi kadang-kadang tingkah laku seseorang lepas dari pengamatan para petugas yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban termasuk melindungi em-reka yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang. Tanda petik. Tetapi agaknya anak itu sudah berbuat seperti itu untuk waktu yang lama berkata Mah Isapukat. Menarik nafas dalam-dalam. Ternyata penglihatan Mah Isasamping yang masih remaja itu cukup tajam. Dengan nada rendah Mah Isapukat menjawab agaknya ia em-em punyai pengaruh Yeang kuat atas lingkungannya, sehingga tidak seorangpun Yeang berani melaporkannya kepada para petugas. Justru satu peluang Yeang baik bagi orang-orang seperti pemburu itu. Tetapi bagaimana dengan bebah itu? Agaknya ia justru berpihak kepada pemburu dengan segala wewenang-wenangannya berkata Mah Isasamping pula. Itulah Yeang dapat terjadi jawab Mah Isapukat. Bukankah kau ingin mengatakan bahwa bebahu termasuk seorang petugas yang seharusnya melindungi orang Yeang lemah? Ya jawab Mah Isasamping seandainya aku tidak em-em pu-em-em pertahankan milikku dan harga diriku, MAK bebahu itu harus melindungi aku. Ada beberapa sebab jawab Mah Isasamping mungkin bebahu itu takut terhadap pemburu yang nampaknya em-em miliki kekuatan yang besar dan bahkan kemampuan yang cukup. Mah Isasamping termangu-mangu. Ia menunggu kelanjutan jawaban Mah Isapukat. Tetapi Mah Isapukat tidak segera berkata apapun lagi. Karena itu, maka Mah Isasamping pun bertanya apakah Kakang sudah selesai berbicara? Kakang menyebutkan ada beberapa sebab. Tetapi Kakang baru mengatakan satu saja. Mah Isapukat yang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata memang ada sebab Yeang lain, Amping. Misalnya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata meskipun agak ragu jika saja bebahu itu sudah berhutang budi kepada pemburu itu. Hutang budi? Maksud Kakang desak Mah Isasamping. Mah Isapukat em-emang tidak akan dapat em-em ngelak lagi. Mah Isasamping tentu akan selalu em-em ngejarnya sampai ia em-em berikan jawaban Yeang em-em muaskan kepadanya. Sementara itu Mah Isasamping hanya tersenyum saja. Mah Isasamping berkata Mah Isapukat em-emang mungkin bebahu itu berhutang budi kepada pemburu itu. Misalnya, pemburu itu sudah pernah menolong bebahu itu. Atau pernah em-em berikan sesuatu yang berarti kepada bebahu itu. Namun tiba-tiba saja Mah Isasamping em-em nyahut menyuap, begitu maksud Kakang? Mah Isasampukat em menarik nafas panjang. Tetapi ia em menjawab tidak selalu. Menyuap adalah pemberian dengan tujuan tertentu dalam persoalan tertentu. Tetapi mungkin pemburu itu pernah em-em berikan sesuatu tanpa bermaksud em-em pengaruhi bebahu itu dalam satu persoalan tertentu. Tetapi jika dengan pemberian-pemberian itu maka bebahu itu tidak lagi melakukan tugasnya dengan wajar, maka itu pun dapat diartikan suapan. Mah Isasampukat termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya sudah lah. Kita sudah hampir sampai di rekol samping halaman istana. Tanda petik. Mah Isasamping tidak bertanya lagi. Tetapi ia pun kemudian beralan paling depan. Mah Isasemu em-em-emang tidak berkata sesuatu. Tetapi ia mendengarkan dan ikut memperhatikan pembicaraan tentang bebahu itu. Sebenarnya lah ia sependapat dengan Mah Isasamping. Bahwa bebahu itu ternyata tidak lagi melakukan tugasnya dengan wajar. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah sampai ke istana. Mereka langsung menuju ke bagian belakang. Mahendra yang ada di rumah menyamberi mereka di tangga pendapar rumah yang disediakan baginya. Sambil tersenyum ia bertanya kepada Mah Isasamping. Apa yang telah kau lihat? Mah Isasamping em memandang Mah Isabukat dengan ragu. Namun Mah Isamurtilah yang menjawab kami em melihat-lihat pasar ayah. Oh, Mahendra mengangguk-angguk. Katanya marilah naik di atas tikar pandan yang sudah terbentang. Angin terasa semilir bertiup melintasi pendapat kecil itu. Ketika kemudian Mahendra duduk pula di antara anak-anaknya maka Mahisa Amping pun segera bercerita tentang peristiwa yang terjadi di sebuah pasar itu. Oh Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada tinggi ia bertanya jadi kau baru saja berkelai? Ya. Dan kakak Mahisa Semu juga jawab Mahisa Amping. Mahendra M. ngangguk-angguk. Dari cerita Mahisa Amping, Mahendra M. mendapat kesan bahwa Mahisa Amping menganggap orang-orang di kotanya itu bertingkah laku buruk sebagaimana orang-orang yang diceriterakan itu. Amping berkata Mahendra sambil tersenyum tidak semua orang di kota raja ini berkelakuan buruk. Tentu jawab Mahisa Amping tetapi aku kira kebanyakan mereka berkelakuan aneh menurut pendapatku. Mereka terlalu em-em-mentingkan diri sendiri. Anak pemburu itu tentu tidak hanya sendiri. Tentu banyak anak di kota raja ini yang berwatak seperti anak itu. Mereka sama sekali tidak menghargai orang lain. Mahendra tertawa. Katanya nanti atau besok atau kapan soja sebelum kau kembali ke Padepokan, kau tentu akan melihat bahwa tidak banyak anak yang nakal seperti itu. Meskipun kehidupan di kota raja ini em-em bentuk lingkungan yang berbeda dengan kehidupan di Padepokan sebagaimana kehidupan di Padepokan tidak sama dengan kehidupan dan padukuhan-padukuhan, tetapi di kota Raami masih banyak juga orang yang baik, orang yang menghargai orang lain dan bahkan selalu menolong orang lain yang dalam kesulitan. Mahisa Amping mengerutkan dahinya. Namun Mahendra pun kemudian berkata selanjutnya tetapi karena di kota raja ini diwarnai dengan kehidupan yang sibuk, maka kadang-kadang seseorang tidak banyak em-em punya kesempatan untuk em-em perhatikan orang lain. Namun bukan pada dasarnya orang itu terlalu em-em mentingkan diri sendiri. Mahisa Amping tidak em menjawab. Ia tidak begitu em-em ngerti arti dari keterangan Mahendra. Namun serba sedikit ia dapat merasakannya, sehingga karena itu, maka ia justru mencoba. Hari itu, selagi Mahisa Pukat masih belum bertugas di Kasatrian maka di sore hari ia mengajak Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping untuk berjalan-jalan lagi. Mereka menelusuri jalan-jalan di kota raja yang ramai. Namun em mereka tidak singgah dan tidak pula mengunjungi siapapun. Di hari berikutnya, maka Mahisa Pukat sudah harus bertugas lagi di Kasatrian. Karena itu, maka ia harus meninggalkan Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Tetapi karena Mahisa Murti juga sudah mengenali kota raja itu dengan baik, maka tanpa Mahisa Pukat ia dapat em-em ngajak Mahisa Semu dan Mahisa Amping melihat-lihat keadaan kota raja yang belum dilihat sebelumnya. Jika saatnya kalian kembali kepada pokan, aku harap kau em-em beritahukan kepadaku di Kasatrian berkata Mahisa Pukat kepada Mahisa Murti. Mahisa Murti pun mengangguk sambil menjawab baiklah. Aku kira aku tidak dapat terlalu lama di kota raja. Dua atau tiga hari lagi aku akan em-minta diri. Tetapi aku pun ingin minta diri pula kepada Pangeran Kuda Pratama. Tanda petik. Pangeran Kuda Pratama tentu akan em rasa sangat senang jika kalian singgah sebelum kalian em meninggalkan kota raja, berkata Mahisa Pukat kemudian.